Dalam kondisi apapun juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan juga kenaikan isya almasi bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini masih berpuasa, semangat. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju kemenangan. Semoga puasanya tetap lancar sampai nanti Idul Fitri. Baik, sebelum kita memulai sesi kita, seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu perusahaan-perusahaan atau rekan kita yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama ada rekan-rekan dari Denso, ada dari Bolu Kukus Joyo Boyo, Dorang Online Shop, BIP, ada Century Best 21, ada Mbrose Fashionable, ada juga Citralen Makassar, Citralen Palembang, ada PT Hilkon, ada Pinnacle Alfa Edukasi, ada juga dari PT Adijaya Buwana Santosa, ada Tunas Mitra, Gading Premier Hall, ada Ciputra Yasmin J.O., Citralen Siti Losari, ada Semak Santa Maria Malang, ada juga dari teman-teman dari Brighton, ada juga dari PT Sara Subur Abadi, lalu ada dari PT Santini Luwansalestari, ada juga dari Ciputra, ada dari Puskesmas Nabire Kota, selamat siang Nabire, ada juga dari PT Politek, lalu ada dari Sivi Aterang, lalu ada dari PT Arina Multikarya, Sanggar Tari Punakawan, lalu ada Invaltech Sistem Indonesia, PT Master Tama ADP, lalu dari BCA, PT Anugra Dunia Lautan, ada rekan-rekan dari Good Personal Care, dari Sikna, Astridho Kelapa Gadi, PT Merapi Utama Pharma, Bank BTN, Healthy Catering Fit Kit Delivery, lalu juga ada dari MTP, lalu yang terakhir ada dari Kopi 27. Baik, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita masuk, saya akan membacakan CV dari ketua pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yang pertama tentu sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, ada Bapak Denny Tantono, MACBC-CPC, beliau adalah Leadership and Character Coach, Certified Behavior Consultant, Certified Professional Coach dari International Coach Federation of USA, Certified Trainer in Character Management and Outbound Training Program, more than 10 years experience in marketing communication, lalu beliau juga salah satu lecturer atau dosen in University of Binasarna Informatika BSI, also speaker on e-radio 89,6 FM Jakarta, Bravo Radio 103,8 FM Jakarta, and City Radio 95,9 FM Medan. Beliau adalah founder of New Hope Foundation and founder of Maxima Impact Indonesia. Lalu pada kesempatan yang kedua, ini juga pembicara yang luar biasa, yang masih sangat muda, tapi berjiwa sangat luar biasa, dia adalah Coach William Lukman Jaya, Certified Behavior Consultant, Practition Digital and Social Media Marketing, Online Sales Force Management dari Fingertech, Online Diet Program, Cool Price Juice, and Miraford, Online Language School, We Speak Language, also founder, FOU, Institute, and Consulting. Baik, Bapak Ibu, selama nanti pembicara kita membawakan materi, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik pada kolom komentar, lalu kami akan menjawabnya pada sesi tanya-jawab berikutnya. Saya ulangi sekali lagi, ketika nanti materi sedang dibawakan oleh pembicara, ketika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung mengetik pada kolom komentar, karena kami akan segera membacakannya pada saat sesi tanya-jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk dalam materi, fasten your seatbelt, kita akan segera mulai, silakan Bapak Adini Tantono. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, semangat pagi buat kita semua, kita tetap kondisi prima, semangat, walaupun di tengah-tengah liburan, sekarang ini udah nggak bisa dibantu ya, nggak bisa dibedain lagi antara libur dan tidak libur, tetapi yang jelas, libur atau tidak libur, kita tetap harus produktif, dan kita tetap harus punya semangat juang yang sangat tinggi. Nah, hari ini adalah materi terakhir dari Maksima Impact Indonesia, yang kami memang komitmen memberikan free kepada Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan bisnis kita, dan hari ini adalah the last materi yang kita berikan, tetapi jangan khawatir, karena after Idul Fitri, kami akan memberikan kelas-kelas yang sangat berbobot buat Bapak Ibu semua, dengan biaya yang sangat-sangat ekonomis, karena itu kami juga mengundang rekan-rekan semua, bisa hubungi nanti tim dari Maksima Impact Indonesia, karena kami adakan sebuah promo khusus di tengah-tengah kondisi apapun hari ini, kita harus tetap semangat, 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 dan kita harus tetap kuat dengan kondisi yang terjadi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Digital Marketing. Nah, ini adalah topik banyak orang berkata, oh ini topik menarik nih Pak, karena itu saya mengundang satu rekan saya, anak muda yang luar biasa, dari generasi Z, dari generasi milenial, karena biasanya ada dua generasi, ada yang satu disebut generasi milenial, ada yang disebut generasi selenial, tahu selenial? Senior di era milenial, kita yang sudah tua-tua, tetap, karena ada di generasi milenial, kita jadi senior di era milenial. Tapi jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa, kita sudah tua dan nggak perlu nih sesuatu. Kemarin kita sudah pelajari betul-betul, ada yang disebut dengan Digital Native, ada yang disebut dengan Digital Immigrant. Hari ini saya mengajak Digital Native untuk share bagaimana praktis langkah dalam Digital Marketing yang nantinya akan betul-betul bermanfaat buat Bapak-Ibu semua. Nah, kita akan masuk ke materi kita. Ini dia. Siapa yang tidak penting bicara tentang Digital Marketing? Saya minta tim saya boleh tolong bantu arahkan kameranya ke saya. Ya, thank you. Di spotlight. Nah, bicara tentang Digital Marketing, semua orang pasti butuh dan perlu Bapak-Ibu di saat-saat kondisi yang saat ini terjadi, bahkan bukan hanya untuk saat ini. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya ini masih sangat konvensional. Dengan jualan modelnya adalah store atau toko. Ya, nggak salah. Saya tidak menyalahkan itu. Kenapa tidak bisa kita lakukan di dua lini sekaligus? Kenapa banyak yang berpikir hanya dengan cara-cara konvensional saja yang bisa dilakukan? Kenapa nggak kita menyerang di dua tempat sekarang ini yang memang lagi masif? Secara konvensional tetap berjalan, tetapi secara digital itu juga berjalan. Nah, bukankah ini akan jauh lebih menguntungkan daripada kita hanya menyerang di satu bidang? Ya, di daerah konvensional-konvensional saja, tetapi digitalnya tidak. Nah, kita akan memperkot dua sisi ini. Antara konvensional, bisnis konvensional, dengan bisnis digital. Jadi apapun yang terjadi, dua ini akan tetap berjalan. Sekalipun konvensional tidak bisa berjalan, digitalnya masih bisa tetap berjalan. Nah, kita akan melihat. Digital marketing, itu apa sih? Atau pemasaran secara digital ini bisa diidentifikasikan sebagai upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan berbagai taktik marketing dan media digital di mana Anda dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu di online. Jadi, digital marketing ini adalah sebenarnya upaya pemasaran kita juga untuk mengenalkan produk-produk yang kita miliki hanya bentuknya dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet. Nah, ada berbagai akses yang kita bisa lakukan supaya konsumen bisa melihat penawaran yang kita berikan. Seperti ada website, ada blog, ada media sosial, ada Instagram, WhatsApp, Facebook, dan banyak lagi media sosial yang lain. Nah, dari beberapa akses inilah kita akan dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam dunia digital. Nah, sekarang pertanyaannya begini. kita harus mengerti betul tahapan-tahapannya. Kenapa? Kok sekarang ini kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus push untuk menuju ke arah digitalisasi. Semua serba digital. Di zaman dahulu kala, kita yang perlu keluar mencari makanan, lalu kita perlu keluar berdiri di tengah jalan untuk mencari transportasi umum. Sekarang, semua datang kepada kita. Anda makan, Anda cukup pesan makanan, dan makanannya bisa tiba tepat di depan rumah Anda. Anda mau pesan transportasi, Anda tidak perlu lagi keluar cari transportasi. Anda cukup klak-klak-klak-klak-klak-klak, transportasi yang menjemput Anda datang. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau Anda mau tanya pertumbuhan, kita ngomong transportasi ya, secara digital, dan transportasi secara konvensional. kita tahu, saya tidak bisa menyebut merek, tapi kita tahu ada satu perusahaan konvensional taksi yang sangat sudah tua, dan ini grupnya, apa, grupnya logonya burung, warnanya biru. Sudah tahu dah pasti Bapak-Ibu ya. Kalau Anda bandingkan sekarang dengan transportasi yang dengan gambarnya bulat, warnanya hijau, pakai jaket, kalau Anda tanya sekarang apa perbedaannya, perbedaannya sangat signifikan. Yang satu, transportasi konvensional yang memang sudah di Indonesia ini puluhan tahun dia berusaha di sini. Dan yang satu, baru beberapa tahun, tetapi bicara tentang secara investasi, kita bilang investasi yang taksi konvensional ini investasinya banyak, kan dia mesti beli armada. Yang satu, tidak perlu investasi, tapi penghasilannya jauh lebih besar yang tidak perlu investasi. Kenapa? Karena dia menyatukan apa yang ada di digital dengan bisnis yang sekarang terjadi. Nah, jadi kalau ditanya sekarang ini yang taksi pun berlomba-lomba untuk mengarah, bahkan dia mengkoneksikan apa yang ada menjadi semuanya ke arah digital. Nah, jadi betapa pentingnya digital ini di dalam kehidupan kita hari-hari ini sekarang. Jadi Bapak-Ibu harus tahu bahwa digital ini sangat penting. Karena itulah siapa yang bisa mengkonekting, siapa yang bisa mengkonekting itu akan mendapatkan pasar yang sangat besar. Karena itu database sangat penting sekali. Nah, saya akan memberitahukan kepada Bapak-Ibu, kita bicara masuk ke dalam industrial revolution sekarang ini. Ada empat era industri mulai dari 1.0, 1.0, ada era industri yang saya sebut dengan 2.0, ada era industri yang saya sebut dengan 3.0, ada era industri yang saya sebut dengan 4.0. Kita mulai dari sini dulu supaya kita tahu betul-betul kenapa penting. Kalau kita melihat perkembangan zaman, industri 1.0 itu terjadi pada akhir abad ke-18 dengan ditemukannya produk mekanisme menggunakan tenaga air dan uap. Jadi di sini sudah mulai ditemukan tenaga mekanisme yang bentuknya adalah menggunakan tenaga air dan tenaga uap. Itu di abad ke-18 pertama kali. Kita masuk ke revolusi industri 1.0. Lalu masuk ke revolusi industri 2.0. di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 di mana terjadi pertumbuhan industri yang sangat pesat dan mulai ditandai dengan terjadinya kemunculan pembangkit tenaga listrik dan mulai terjadi ditemukannya motor-motor lalu ditemukannya pesawat, ditemukannya telepon, mobil, dan lain-lain. Nah, masuk dalam industri 2.0 atau 2.0. setelah itu bertumbuh, berkembang, 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 masuk ke industri 3.0 yang terjadi pada awal tahun 1970-an dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi berbasis komputer dan internet. Komputer mulai bertumbuh dan internet mulai bertumbuh, kita pindah lagi dari industri, pindah menuju ke teknologi yang berbasis komputer dan internet. Tetapi seiring waktu berjalan, Bapak Ibu tahu, bahwa industri yang terakhir adalah industri 4.0 atau 4.0. Itu adalah nama tren dari sistem otomatisasi industri. Dimana semuanya sekarang mulai terjadi yang namanya otomatis. Semuanya serba otomatis. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa pabrik sekarang menggunakan robot, di situ sudah mulai internet menggunakan teknologi cyber, lalu terjadi komputasi kognitif, aktivitas semuanya berbasis dengan jaringan. Nah, di revolusi industri 4.0 ini akan ke depannya mulai ditemukan robot-robot intelijensi. Artificial intelijensi, jadi di mana robot-robot ini bisa melayani kita, lalu robot ini bisa berbicara, melakukan apa yang harusnya manusia lakukan. Anda lihat, salah satunya adalah kalau Anda tahu dulu tol itu perlu, ada orang di sana sekarang tol tidak perlu. Semua akan menuju ke arah otomatis. Semua akan difungsikan dari robot. Nah, inilah yang saya sebut dengan industri 4.0. Sebenarnya ada satu industri lagi yang saya tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke sosial, ke dunia sosial secara digital. Nah, Anda tahu bahwa dunia sekarang ada di dalam genggaman kita. Dunia bersama-sama di dalam genggaman kita. Anda bisa lakukan apa saja dengan yang ada di sekitar dunia ini. Nah, sekarang kita akan melihat ini yang saya katakan. Ada target 5.0, tapi ini masih belum ya, ada target yang saya sebut dengan The Society 5.0. Di mana orang berlomba-lomba masuk ke ranah sosial tetapi secara digital. Jadi, akan terjadi perubahan, akan terjadi destruksi. Ini yang saya sebut dengan Internet of Things. semuanya connecting semua dengan yang namanya Internet. Anda bisa, mobil sekarang ada mobil pintar. Kalau smartphone itu sudah tidak usah ditanya lagi apa saja Anda bisa lakukan. Anda bisa controlling semuanya dari smartphone. Anda bisa lihat, Anda bisa kontrol semuanya dari smartphone. Anda bisa lihat segala hal yang terjadi di dunia ini hanya dengan genggaman tangan Anda. Bahkan Anda bisa mengakses perbankan hanya dengan genggaman tangan Anda. Jadi, Internet itu sudah menguasai di semua lini dan semua bidang. Nah, saya mau Bapak Ibu tahu, kita lihat sekarang fakta di Indonesia-nya seperti apa. Kalau Anda bisa lihat fakta di Indonesia yang terjadi, Anda bisa lihat bahwa negara kita sedang mengalami kearahnya ke sana juga. Nah, fondasi ekonomi digital di Indonesia, total populasi Indonesia itu di tahun 2019, itu ada 268 juta, kurang lebih. Lalu, orang yang punya handphone, itu ada 355 juta orang, artinya 2 kali lipat dari, hampir 2 kali lipat dari orang yang ada di Indonesia, total populasinya. Artinya gini, 1 orang, ada yang kurang lebih punya handphone, 2, bisa jadi juga ada yang 3. Nah, internet usernya rata-rata 150 juta orang, dan orang yang aktif di media sosial, melakukan chat di media sosial, itu kurang lebih ada 150 juta yang memang aktif di internet, mereka aktif juga. Nah, ada yang aktif di sosial media, di sosial media itu hanya ada 130 juta, jadi kurang lebih sebenarnya secara overall, ini jumlah yang sangat besar sekali dari total populasi yang memang kita miliki, hampir semuanya sudah memiliki yang namanya akses internet. Dan kita bisa connecting dengan mereka loh. Kalau kita bisa membuat itu menarik, mereka masuk, dan kita bisa connecting, kita bisa melakukan sosialisasi dengan mereka, dan mereka bisa berkomunikasi dengan kita hanya lewat di media sosial. Makanya media sosial itu mendekatkan yang jauh, tapi ada beberapa orang juga bilang menjauhkan yang dekat, karena duduk di meja makan, akhirnya semuanya pada main, nggak bisa bicara secara langsung, malah semuanya pegang handphone. Nah, tergantung, selalu ada positif dan selalu ada negatif. Nah, kita harus mengambil sesuatu yang positif, yang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, kita bisa lihat fungsi ekonomi digital Indonesia secara Januari 2019, Indonesia ini e-commerce ya, jadi e-commerce used amongst internet users, jadi internet user ini menggunakan laptop yang belanja secara e-commerce di Indonesia itu populasinya ada 86% di awal 2019, artinya sampai 2020 ini terjadi pasif peningkatan, dan Indonesia menduduki peringkat pertama pertumbuhan secara digital. Nah, kita lihat e-commerce ini menggunakan handphone, menggunakan handphone Indonesia juga kurang lebih tumbuh 76%. Kita lihat 76% ini adalah jangka yang juga cukup tinggi banyak. Nah, kalau Anda lihat, ini berdasarkan high growth e-commerce market 2018, kita bisa lihat fondasi ekonomi digital Indonesia, pertumbuhan e-commerce di dunia, kurang lebih di Asia, itu siapa yang paling tinggi? Kita lihat dari urutan paling rendah, itu urutan nomor 6, itu Vietnam naik 32% secara e-commerce, lalu habis itu China, kita bisa, eh, kita lihat dari Malaysia dulu, Malaysia bertumbuh di peringkat 9 itu 26% Singapura juga 26% di China sendiri, China growth 27% e-commerce, lalu Vietnam itu nomor 6 32%, lalu Filipina itu 51%, lalu Meksiko itu 59%, dan Indonesia itu pertumbuhan e-commerce nya 78%, jadi sebenarnya orang-orang sudah larinya ke sana. Nah, saya coba menyikapi saja, sekarang ini beberapa waktu dengan kondisi di mana PSBB sedang berlangsung, kita tidak bisa produktif datang ke mall, saya mencoba mengevaluasi saya pribadi, jangan, kita jangan ngomong, saya pribadi, ada beberapa barang yang saya beli selama PSBB berlangsung, kita mulai dari bulan Maret, April, May. Ternyata waktu saya lihat track record pembelian barang yang saya harus beli, ya, ada beberapa kebutuhan yang harus saya beli, itu lumayan sering dibandingkan sebelum PSBB. Artinya gini, orang saat ini dipaksa untuk akhirnya menuju ke e-commerce untuk melakukan pembelian di sana. Lama-lama orang akan terbiasa, dia cukup pegang handphone, dia bisa beli barang, apalagi kalau dia mendapatkan satu pengalaman yang sangat menguntungkan, barangnya bagus, dan ternyata tidak repot, barangnya datang langsung sampai ke depan rumah, nah, orang akan punya satu experience baru yang membuat akhirnya dia betul-betul comfortable dengan itu. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kenapa betapa begitu pentingnya yang namanya fondasi sekarang ini untuk kita lihat bahwa ekonomi digital Indonesia sedang mengarah ke arah sana. Anda saat ini harus mengerti distrupsi yang perlu dikelola. Di zaman dahulu kala, orang berkata bahwa orang yang, negara yang memiliki minyak itu adalah negara yang kaya raya sumbernya, ya memang. Sekarang ini dalam proses pengalihan menurut saya. Akan terjadi yang namanya distrupsi karena semua model bisnis akan berubah karena nantinya yang akan mendapatkan income dan kekayaan paling besar adalah orang yang memiliki database. Database is the new oil. Jadi, minyak yang baru bukan oli bukan minyak dunia lagi melainkan adalah database. Kalau kita bisa menguasai database, orang berlomba-lomba menguasai database, kenapa? Karena database itu begitu penting karena itulah orang yang menguasai database, orang yang akan menguasai dunia. Kita tahu Amerika sendiri beberapa kali minta kepada Facebook untuk pecah dengan Instagram, juga dengan WhatsApp. Karena tiga sosial media ini yang akan menguasai, semua orang memiliki yang namanya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dengan dia menguasai database, kurang lebih dia menguasai dunia. Karena semua ada di genggaman tangan dia. Dia tahu apa aja artificial intelligence bisa mempelajari saya ini tertarik apa. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu masuk ke salah satu e-commerce, lalu Bapak Ibu lihat barang yang Bapak Ibu mau beli. Lalu Bapak Ibu pindah ke Facebook, Facebook di bawahnya itu akan, e-commerce itu bekerjasama dengan Facebook, dia akan nawarin, nih barang yang kamu mau cari, gimana, mau beli nggak? Bapak Ibu coba buka satu e-commerce lagi, Bapak Ibu beli barang, tapi nggak jadi, belum beli ya. Nanti e-commerce itu akan ngirimin, kamu mau nggak beli barang ini? Terus, 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 jadi artificial intelligence ini sedang mempelajari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan inilah yang nantinya betul-betul akan mengontrol dunia. Nah, karena itu, sekarang di dalam era digital ini, kita akan lakukan, hari ini kita akan bicara betul-betul langkah praktisnya, karena itu saya mengundang William, yang nantinya akan membagikan, langkah-langkah taktil apa, karena William ini adalah salah satu yang memang ahli di dalam digital marketing, untuk dia bisa membagikan langkah praktis apa di dalam digital marketing bicara tentang social media. Nah, jadi distrupsinya sudah mulai terjadi, ditambah dengan adanya corona, ini percepatannya semakin tinggi, yang tadinya mungkin kita hanya lari 30, ini larinya bisa sekarang 130 sampai 100. Larinya tinggi dan larinya cepat sekali. Kenapa? Karena memang kondisi yang akhirnya membuat itu terjadi. Nah, karena itulah kita akan lihat perubahan consumer behavior. Jadi, sebelum era digital dan sesudah era digital, kita lihat, sebelum era digital, kita bisa lihat attention. Iklan-iklan dipasang di beberapa video-video tron, ini sebelum era digital, terus, akhirnya untuk menarik minat perhatian dan membuat orang itu merasa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Lalu, membuat dia terngiang-ngiang terus, memori, masuk ke memori. Habis memori, baru orang akan berlomba-lomba beli. Ini zaman dulu begitu. Makanya iklan begitu kuat, iklan begitu besar, iklan begitu masif dilakukan supaya terjadi perhatian kepada setiap customer atau consumer, lalu ada ketertarikan, ada sebuah desire atau kebutuhan yang mau dan membuat dia masuk ke dalam memori dan akhirnya take action. Nah, memang brand loss ini namanya. Kita brand loss. Saya beri contoh, Bapak Ibu kalau ke warung sampai sekarang nih ya, untuk orang-orang yang di usia kita, kalau Bapak Ibu menuju ke warung mau beli air mineral, tolong bantu saya. Bapak Ibu bicaranya apa? Saya yakin, ini saya sudah sering tanya ke beberapa peserta training kita dan ternyata dan ternyata kalau Anda mau beli air mineral ke warung Anda akan bilangnya beli aqua. Padahal belum tentu dikasihnya aqua. Bisa saja dikasih prima, bisa jadi dikasih air yang lain ya, merek-merek kalau di Bandung ada Rol 88, lalu kalau Anda masuk Indomaret ada Indomaret air mineral. Tapi karena memang sudah terbiasa dan di brand loss akhirnya itu masuk ke dalam memori alam bau sadar kita sehingga kita belinya. Nah, yang wanita kalau ditanya mau beli pembalut wanita belinya apa? Saya yakin Anda akan pasti bilang yang sama seperti yang saya bilang yaitu belinya soft text. Padahal soft text itu adalah merek. Nah, kadang-kadang bak, ada soft text dikasihnya ada merek cam, merek yang lain-lain. Nah, ini realita. Konsumer di jaman old begitu karena memang butuh brand loss tetapi di jaman sekarang terjadi perubahan behavior dari konsumer. Mulai dari attention tetap attention itu perlu supaya orang tahu dan sadar. Ada iklan-iklan yang memang harus kita pasang tetapi bentuknya adalah dalam bentuk digital supaya orang sadar lalu mulai langsung tertarik dengan sesuatu yang menarik dan tertarik akhirnya yang dilakukan ini, tiga terakhir ini yang berbeda. Mereka akan search benar enggak produknya kita oke, brandnya bagus apa enggak. Nah, kalau orang tertarik tetapi begitu dia search enggak ada saya soalnya beberapa kali gampang sekali kalau kita kayak di company training orang mau tanya Pak, trainernya siapa? Dia tinggal search di Google kalau di Google enggak ada dia tanya loh Pak, ini di Google belum ada? Nah, jadi memang sekarang ini apa ya konsumer itu behaviornya larinya ke sana memang harus secebel orang harus bisa gampang sekali berkomunikasi dan akhirnya di search oh, tipikalnya apa nih dia bawainya gimana seperti apa videonya ada apa enggak nah, itu akan ditanyakan orang kalau produk kita bagaimana apakah gampang Bapak Ibu bisa lihat Anda bisa klik nama Anda apakah kalau memang Anda penjual jasa apakah Anda betul-betul dikenal orang dengan jasa di mana Anda menjualnya barang itu jadi search sebel itu harus baru ada take action dan kalau dia puas waktu dia take action begitu dia search dia yakin dia lihat dia lakukan pembelian atau dia lakukan transaksi dia waktu melakukan transaksi dan dia mendapatkan sebuah experience yang sangat bagus yang terjadi adalah dia akan share kemana-mana Bapak Ibu jadi memang itu akan sangat kuat secara digitalnya nah, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu semua kita harus masuk ke ranah ini saat ini sebentar lagi saya akan izinkan William Lukman Jaja yang akan membagikan materi selanjutnya karena kita bicara tentang teknisnya seperti apa karena William yang akan bagikan teknisnya supaya Bapak Ibu betul-betul bisa melakukannya secara praktikalnya bagaimana langkah praktisnya apa yang bisa Anda kerjakan terkait tentang digital marketing nah kalau boleh saya mau putar satu video mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah nonton video ini karena memang dunia ini sekarang internet of thing itu sudah di mana-mana nah video ini yang saya coba putarkan kepada Bapak Ibu semua sebentar ya habis ini William akan bersiap-siap oke Bapak Ibu bisa lihat sebentar oke selamat menikmati 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 karena itulah kita harus memaksimalkan sekarang kompetensi kita dalam hal digital saya mengundang rekan saya silakan coach William atau William dia nanti akan menerangkan tentang langkah-langkah praktis yang Bapak dan Ibu bisa langsung kerjakan seputar digital marketing silakan William waktu dan tempat saya berikan kepada kamu oke selamat siang Bapak Ibu sekalian nah kali ini saya mau sharing sedikit tentang digital marketing nah sebelum saya mulai mungkin saya mau menambahkan sedikit soal video yang tadi menurut saya pribadi ya menurut saya pribadi itu videonya sudah sangat dekat dengan kita hari-hari ini sebetulnya bahwa kalau kita di Amerika aja ada mereka sistem mereka sebutnya kan Siri ada Siri ada Alexa Facebook juga punya sendiri dan itu semuanya disambungkan dengan internet kita cuma perlu ngomong Amazon juga bisa nyambung kalau misalkan telur kita habis nasi kita habis semua nyambung makanya digital environment itu buat saya pribadi ya menurut saya pribadi itu adalah realitas yang sudah sangat dekat kalau kita nggak siap-siap kita nggak belajar up to date dengan segala sesuatu kita akan ketinggalan dan kita belum bisa kerjain apapun setelah yang ke depan nah sedikit menambahkan soal tadi industri 1.0 2.0 3.0 4.0 menurut saya pribadi sih perubahannya gini 1.0 ke 2.0 itu butuh ratusan tahun tapi 4.0 perubahannya misalkan dari smartphone tiba-tiba ada AI ada machine learning dan lain-lain itu cuma perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun aja jadi perubahan itu sangat cepat kalau kita nggak keep up kita nggak up to date dengan digital life yang ada kita ketinggalan banget sebetulnya gitu ya nah hari ini saya cuma mau bahas 3 hal aja sebenarnya problem apa sih yang kita punya hari ini langkah praktis untuk masuk ke dunia digital seperti apa dan apa sih yang Bapak Ibu bisa ambil setelah ini ulang selesai kelasnya workshopnya dan bisa langsung dipraktekin gitu ya pertama background problemnya ada 2 perubahan consumer sebenarnya yang tadi pada ini juga ada ngomong juga dan pandemic global shutdown kita semua terkejut kita kaget gitu ya nah ini data dari Asentur business consultant jadi pertama ada in demand semua customer yang millennials Gen Z itu maunya semua perusahaan levelnya seperti Netflix seperti Youtube seperti Spotify dan lain-lainnya artinya apa sih simple Bapak Ibu punya bisnis harus ada setiap saat mereka mau kalau gak ada kita kehilangan makanya kalau misalkan mereka misalnya contoh gini pengen beli wifi receiver harus ada disana caranya gimana Instagram sekarang lagi develop namanya Instagram Live Shopping kita ada disana gak Instagram Live Shopping memang masih belum keluar si Zuckerberg lagi ngomongin juga kita ada gak di Tokped kita ada gak di Shopee dan toko-toko lain online e-commerce lainnya gitu ya saya ingat banget 10 tahun yang lalu kita waktu kuliah teman-teman saya udah mulai bisnis lewat BBM dulu tapi BBM dulu toko-toko yang di Mangga 2 toko-toko yang gede-gede yang di pusat-pusat grosir mereka bilang gini ah bisnisnya buat dulu pake handphone kecil ngapain memang kecil saat itu sekarang teman saya yang buka bisnis dari 2010 sekarang followersnya mungkin di Instagram udah berapa ratus ribu dan dia gak perlu takut corona dan lain-lainnya gak ada efeknya corona sama dia sama sekali gak ada efek jualannya tetap aja sama gitu meskipun memang mungkin ada perubahannya karena kan orang berasa kayak saya gak keluar rumah perlu beli baju gak sih nah kan kayak gitu-gitu cuman tetep laku gitu tetep ada orang yang beli kedua orang itu inginnya semua personalisasi personalisasi kepada apa sih gini mungkin di jaman dulu kita bisa jual segala sesuatu pake template aja gitu pake barang yang sama bisa jual ke A, B, C, D, E gitu ya tapi di jaman sekarang mereka pinginnya ketika saya misalkan contoh asuransi ya ketika saya beli mobil harus ada iklan yang iklan asuransi yang menawarkan asuransi kendaraan ketika saya menikah harus ada iklan-iklan yang masukin saya dengan produk-produk pernikahan kalau gak saya gak mau atau kalau misalkan jasa counseling gitu ya saya mau counselingnya tepat pada event yang saya punya dan personal saya gak mau template nah itu kira-kira perubahan customer yang ada dan yang terakhir mereka inginnya semua bisnis itu harus omni channel omni channel artinya apa sih kita harus ada di semua channel yang ada Facebook, TikTok, Youtube, Podcast, mereka mau semua disana mereka ingin ketemu kita di semua titik dalam hidup mereka gitu ya nah kemudian adalah pandemic global shutdown gitu kan semua terkejut saya pribadi sebelumnya kan memang di dunia edukasi gitu kita online education dulu dulu ketika saya mulai online education orang-orang bilang aduh William kenapa kamu masuk online education ini bodoh banget siapa yang mau beli program secara online belajar bahasa lewat handphone siapa yang mau saya mah cuma kayak yaudah diem aja gitu kan tapi apparently apa ketika les-lesan cuma bisa targetin radius 1 km 2 km lah paling jauh dari tempat les mereka murid saya terakhir sebelum saya tinggalin ada ribuan dan murid kita yang paling jauh itu rumah tinggalnya ada di Sweden tinggalnya di Kanada tinggalnya di Jerman tinggal di Thailand tinggal di Jepang tinggal di Aussie bahkan ada di Arab Saudi orang-orang gak ada yang bisa menjangkau mereka cuma saya doang bisa menjangkau kenapa karena saat itu cuma satu-satunya online school language school yang pertama yang ada di Indonesia yang bikin sistem kayak gitu cuma saya doang makanya gak ada yang itu tapi sekarang memang udah agak rame gitu semua juga bisa jualan online gitu kan nah Gary Vaynerchuk kalau misalnya bapak ibu tahu namanya Gary Vaynerchuk CEO dari Vayner Media dia bilang gini attention is the most important single asset maksudnya apa sih gini zaman dulu mungkin 50, 60, 70 tahun yang lalu attention terbesar ada di koran mungkin bergerak pindah ke radio orang-orang dengerin radio terus pindah lagi ke TV hari ini attention paling besar ada di sini di dalam handphone bapak ibu semua kalau gak percaya bapak ibu bisa cek anak-anak bapak ibu atau bapak ibu sendiri seberapa sering sih kita cek handphone melihat apa misalkan detik.com facebook instagram youtube seberapa banyak waktu yang kita taruh di sana saat kita bisa grab attention mereka kita bisa jual apapun bapak ibu mau jual rumah bapak ibu mau jual apapun bisa dijual semua selama kita bisa dapetin attention mereka bahwa kita punya loh over solution untuk problemnya mereka di saat yang mereka butuhkan di titik-titik hidup mereka yang mereka perlu solusi kita bisa ada di sana nah itu caranya gimana salah satunya memang social media nah ini tadi why attention nah pertanyaannya lah digital media yang mana social media yang mana kita punya instagram kita punya linkedin kita punya facebook pinterest google youtube spotify podcast gitu kan quora ada medium macem-macem formatnya juga macem-macem ada audio video image image text nah itu kita mesti pilih nah tapi menurut saya pribadi sumber traffic yang paling besar seperti yang tadi Pak Dini juga ngomong juga ada kan facebook punya instagram dan whatsapp itu besar banget pasarnya dan makanya saya kalau misalkan bilang ke orang-orang mulainya ada instagram harus punya instagram karena instagram itu sendiri di indonesia itu datanya hari ini dari napoleon cap bilang ada 65 juta orang pengguna instagram sekitar lebih dari setengahnya 70 persennya kalau gak salah umurnya 18 sampai 34 tahun jadi kalau misalkan bapak ibu lihat nanti ke instagram dari bisnis bapak ibu cek kontennya kira-kira konten seperti ini pas gak ya buat anak-anak umur 18 sampai 34 tahun kalau gak pas berarti kita harus ganti sesuatu karena kita gak mengena kita gak kena ke emosi mereka saat gak kena ke emosi mereka data researchnya bilang orang gak dimbeli kok karena informasi mereka beli karena emosi 70 sampai 80 persen beli karena emosi gitu kan jadi kita perlu kena gak ke hati mereka gitu jadi kita mesti pilih nih dari ini yang mana contoh ya karena kena macam-macam misalkan real estate gitu ya real estate karena kita juga ada handle juga real estate buat saya pribadi misalkan bapak ibu interior designer atau arsitek kemana sih kita masuknya bisa di instagram dan yang ini nih yang P ini pinterest ini semua interior designer arsitek semua ada disini semua kalau misalkan bapak ibu contohnya jual service B2B business to business oke-nya dimana di link in saya punya temen yang jual IOT tadi yang Pak Denny bilang internet of thing gitu dan dia specialize di digitalisasi dia gak main di instagram gak perlu di instagram gak ada targetnya dia full on di link in doang dan customer-nya banyak gitu cuma dari link in nah kemudian contoh kalau fashion fashion kemana ada ke tiktok nah aduh tiktok itu gede banget hari ini bahkan uniqlo aja ada disana untuk ambil attentionnya dan perlu kreatif memang di tiktok meskipun mungkin bapak ibu bilang tiktok mainan anak-anak lah tapi bisnis itu masih disana bahkan gucci dan lain-lainnya ada disana semua gitu ya langkah pertama langkah pertama adalah kita apply teknologinya kita harus masukin teknologinya gitu kita mulai taruh social media kita digital marketing kita jadi strategi kalau misalkan bapak ibu mau sewa developer minta developer buatin website yang khusus untuk bapak ibu dengan feature yang custom kalau misalkan gak mau bisa pakai wordpress sebagai dasarnya dari website kita bahkan wordpress sendiri sebenarnya perusahaan-perusahaan besar juga pakai wordpress juga sih gak masalah tapi kalau mau custom bisa minta web developer sambungkan dari website-nya di connect ke social media di connect ke facebook marketing semuanya itu udah nyambung nah itu langkah pertamanya kita harus apply teknologinya jangan kita cuman kayak jualan barang buka toko buka kantor gitu langsung youtube aja bingung kita masukin apa ya kita buat masuk teknologinya gimana ya mulai dari yang paling gampang social media nah oh itu tadi case tadinya contoh-contoh perusahaan yang bukan perusahaan lah bisnis-bisnis kecil yang saat ini lagi meledak-ledak gitu ya pertama itu ghost kitchen kehadiran ghost kitchen ghost kitchen itu adalah dapur-dapur bisnis restoran-restoran yang udah gak buka untuk masuk tapi mereka full on delivery dan take out itu banyak dan besar-besar sekarang meledak-ledak bahkan yang perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis restoran yang dulunya sebelum corona gak laku tiba-tiba jadi laku karena corona nah saya kasih contoh ya misalkan ini ini salah satu temen kita sebetulnya dulunya sebelum gak corona gitu dia itu jualannya kurang gimana ya kurang rame gitu ya sebenarnya kita juga dulu kayak ngantuin gimana ya caranya ternyata setelah corona setelah dia mulai fokus di instagram ini followersnya bulan apa ya may awal itu baru 2 ribu tapi sekarang baru may berapa sih 21 ya udah naik 4 ribu jualannya bukan dulu dulu dari jualannya cuma 1-2 kotak gitu 1-2 paket sekarang kemarin saya lihat kirinya udah pake truck buat customer-nya cuma karena kenapa karena maksimalkan instagram social media marketing influencer marketing dan lain-lainnya sesimpel itu aja cuma 1 doang yang dilakuin main instagram gak ada lagi yang main gitu ya kedua online class online class ini lagi meledak bahkan yoga kelas yoga yang tadinya harus ketemu di studio sekarang kelas-kelas yoga dibuka online pengajar yoganya apa instrukturnya tinggal live di instagram taruh kameranya di depan dia nanti gini semua muridnya yang tadinya maksimal di satu studio dia cuma bisa 10 sekarang muridnya 100 kenapa? karena online gak terbatas ruangan gak terbatas ruang gak terbatas waktu gak terbatas apapun cuma perlu taruh handphone di depan dia praktekin gerakan yoganya semua muridnya ikutan dan semuanya bayar gak ada yang gratis itu buat saya pribadi kayak sayang gitu kalau orang-orang tuh gak masuk ke dunia-dunia kayak gini kenapa? karena pasarnya tuh bukan yang gak ada loh pasarnya tuh rame banget gitu sebenarnya cuma gak ada yang provide offernya gitu kemudian virtual photoshoot ini lucu banget gitu fotografer-fotografer kan mati gitu ya fotografer yang biasa bingung gitu mau jualan gimana orang fotonya aja gak boleh keluar sekarang yang mereka lakukan adalah mereka melakukan virtual photoshoot caranya gimana? orang yang mau difoto mereka pasang video call bareng pakai zoom pakai apapun gitu lalu fotografernya bantuin set up lokasi foto yang bagus dia foto dari layar laptop ke layar laptop berikutnya hasilnya ada dan ada yang dapat duit dari sana gitu ya kemudian frozen foods makanan yang udah di prepackage jadi orang-orang yang jual makanan di restoran-restoran mereka gak jual makanan udah jadi mereka jual makanan yang sudah dibumbuin nanti sampai di rumah diantarin tinggal dimasak sama orang di rumah selesai gitu-itu bentuk-bentuk adaptasi yang terjadi di masa-masa corona ini dan digitalisasi gitu ya kemudian ini yang tadi saya bilang bahkan Uniqlo ada di TikTok dengan cara mereka yang kreatif mereka bisa bikin konten yang menarik dan jualan gak? saya yakin sih jualan kenapa? karena TikTok itu umurnya masih agak muda tapi yang mulai 18 sampai 24 tahun sampai 25 mulai masuk ke TikTok artinya ada shift umur nah ketika ada shift umur ini kita bisa lihat oh tadinya TikTok anak-anak kecil gak bisa belanja lah eh ternyata sekarang anak-anak umur 24 tahun 25 tahun yang udah kerja main TikTok semuanya mereka bisa beli gak? bisa beli gitu nah langkah kedua adalah kita perlu memasukkan trafficnya masuk gitu bring the traffic in nah ini dimana social media itu punya peranan penting sebenarnya jadi kalau menurut saya pribadi untuk business itu ada tiga langkah memang langkahnya gak gampang sih tiga-tiga susah gitu ya yang pertama itu kita build kita bangun apa sih? kita bangun social media kita terserah Bapak Ibu mau pilih dimana lah di YouTube boleh di TikTok boleh di LinkedIn boleh di Facebook boleh Instagram boleh podcast juga boleh apapun kita perlu apa ya eksistensi strong presence di social media kenapa? karena kalau bisnis Bapak Ibu gak ada di social media invisible di social media Bapak Ibu punya bisnis invisible dimanapun gitu kecuali memang Bapak Ibu punya gedung lah ya punya bikin apartemen atau tower dan tiba-tiba kelihatan gede ya orang bisa ngeliat cuman kalau toko-toko kecil gak ada di social media gak akan ketemu contoh gini kita mau beli roti ya kita mau beli roti kan kita akan ketik gitu contohnya saya di Jakarta Utara saya katanya gini toko roti Jakarta Utara kita saya langsung kasih contoh aja supaya Bapak Ibu bisa lihat praktisnya kayak apa sih toko roti Jakarta Utara Bapak Ibu ada di sini gak? yang di sini namanya Google My Business ada di sini gak kita punya panila bakery ada gak? Bapak Ibu punya toko roti atau misalkan agen property misalnya ya agen property sunter ada gak kita punya di sini namanya karena ini yang akan ditemukan paling pertama kemudian mereka turun lagi oke ada rumah 123 rumah.com rumahku.com gitu kan startup-startup property nah kita ada di sini gak? kalau misalnya kita gak di sini ya kita gak akan ditemuin gitu ya kira-kira kemudian setelah kita bangun kita amplify amplify itu kita ledakin gitu ya dengan cara apa? ketika kita punya presence di social media udah kuat kita punya fans yang interact sama kita yang suka komen di facebook kita komen di instagram kita share instagram kita kita tinggal pasang iklan kenapa? saya benar dijamin karena ketika itu gini gak tau Bapak Ibu itu dapetin leads berapa biasanya kalau saya dulu ketika apa ngajar bahasa Korea bahasa asing ketika saya pakai online language school saya itu dengan 1 juta 1 minggu atau 2 minggu gitu lupa 1 juta 2 minggu saya dapat leads itu seribu cuma pakai facebook ads doang kenapa? karena saya tahu saya punya social media udah kuat saya pasang ads 1 juta doang Bapak Ibu mungkin bayar iklan kan lebih gitu ya banyak yang 50 juta 60 juta 70 juta buat bayar banner bayar di tv lah mungkin lebih lagi tv tapi di instagram di facebook bahkan cuma perlu 1 juta bahkan kalau misalkan Bapak Ibu mau dapat leads lebih lagi ya tambah aja misalkan 1 bulan 10 juta ya gak apa-apa dan itu akan bawa traffic itu masuk gitu ya bawa traffic masuk banyak banget tapi kalau misalkan social medianya gak kuat jangan nyalain iklan kenapa? karena orang akan uff keluar gitu nah terakhir dengan traffic yang udah banyak gitu ya misalkan udah banyak yang masuk nih maka Bapak Ibu capek gitu kan sebenarnya bawa masuk terakhir sistemnya website website ini akan mengotomasi semua sistem dari lead generation lead nurturing lead capturing apa lagi namanya cek penjualan natur invoice bukain akses kirim pembayaran dan lainnya semua website bisa lakuin semua Bapak Ibu cuma perlu duduk di Hawaii gak perlu ngapa-ngapain Bapak Ibu lagi liburan uangnya masuk gak perlu ada yang dikirim karena otomatis terkirim kalau saya pribadi karena dulu digital asset saya gak perlu kirim barang pakai JNE pakai PIKI pakai JNT gak perlu karena saya cukup kirim pakai email orang bayar misalnya gini kalau dulu Kak saya udah transfer ya uang les bahasa koreanya 2,4 juta saya cuma perlu kirim email karena email saya itu isinya pelajaran semua dan saya bukain akses di website tanpa saya ada di Indonesia ketika itu kenapa? karena bawa masuk teknologi ke dalam kita punya les-lesan begitu doang sebenarnya simple nah langkah praktisnya apa? langkah praktisnya kita untuk membangun kita perlu 4 hal kita perlu social medianya pasti kita perlu funnelnya corongnya gimana dari Instagram untuk masuk ke tempat penjualan itu funnelnya gimana nah itu kita harus bangun kita perlu bangun email list listing email kita kontaknya ada berapa banyak terakhir bangun hubungan gitu ya nah apa yang perlu disiapin tadi konten yang berkualitas nah konten yang berkualitas bukan sekedar konten yang ah upload aja lah gitu asal tapi bener-bener konten berkualitas yang engaging yang menghibur yang mengedukasi gitu ya kemudian bapak ibu juga sebagai brand perusahaan brand harus punya personalisasi kenapa? karena orang di Instagram nggak mau ngomong sama brand mereka maunya orang ngobrol sama orang nah makanya kita perlu relationshipnya kita perlu engagement perlu interaksi sama mereka nah kemudian yang kedua tadi funnel ya membawa traffic masuk dari social media ke dalam website kita ke topopedia kita ke Shopee kita ke Whatsapp admin kita nah gitu itu funnelnya funnel super simplenya sih yang ribet ada juga email list bangun kontaknya dengan kita buat magnet lead magnet gitu kan gimana caranya misalnya contoh gini saya ngajarin orang-orang di asuransi bilang gini bapak ibu di agent insurance harus buat lead magnet supaya orang mau taruh nama mereka disana cara buat lead magnet sih gimana bisa pakai e-book contoh e-booknya kayak apa 7 rahasia agen asuransi 7 rahasia besar agen asuransi yang tidak pernah diberitahu kepada calon nasabah saya berani jamin itu semua calon nasabah akan download e-booknya kenapa? karena semua calon nasabah asuransi selalu merasa kayaknya agen gue bohongin gue nih tapi sekarang ada satu agen champion yang buka kedok semua agen asuransi pasti mereka kan ngejar ke sana nah itu salah satu bentuknya aja gitu ya tapi cara lainnya mungkin banyak lah Bapak Ibu bisa brainstorm juga dengan tim lalu terakhir nurture relationship bangun hubungannya terus-menerus mereka pingin dipersonalisasi pingin Bapak Ibu tuh treat mereka khusus punya hubungan khusus sama mereka ya kemudian amplification dimana membesarkannya nah yang pertama pastikan social medianya sudah kuat dan jelas kedua kenalin audiensnya audiens Bapak Ibu tuh umurnya berapa dan lain-lainnya gitu tinggalnya dimana handphonenya apa hobinya apa ketertarikannya apa kalau misalkan pakai iPhone iOS-nya berapa nah itu harus dikenalin semua kalau di Facebook Ads kemudian kita tes lah A-B tes iklan ini efek gak iklan ini efek gak iklan ini efek gak yang gak efek kita buang yang efek kita double iklannya gitu ya nah ini yang tadi saya jelaskan nah untuk bisa sukses di social media kita perlu apa sih sebenarnya nah ini yang tadi ini yang paling penting terakhir kalau misalkan Bapak Ibu ingin masuk ke social media ini 4 hal yang menurut saya kunci pertama itu konten konten itu ujung tombak dari penjualan meskipun Bapak Ibu gak suka bayar designer bayar designer mahal hari ini tapi konten yang dibuat designer itu penting kenapa kalau misalkan gini kita punya funnel di Instagram segitiga corongnya paling bawah itu penjualan kita lempar ini trafficnya itu ke website kita ke admin kita ke toko e-commerce kita dan lain-lainnya itu di paling bawah tapi paling atasnya itu apa paling atasnya itu konten gitu jadi misalnya saya kasih contoh lagi temen saya ya ini temen saya jualan sepatu sampai hari ini penjualannya gak turun malah naik aneh dia cuma kirim foto setiap hari di Instagram mereka yang mereka jual sebetulnya di Instagram apa sih sepatu atau apa menurut saya pribadi sih bukan sepatu yang mereka jual di Instagram adalah visual gambar dan cerita yang mereka tulis disininya caption mereka makanya mereka kasih alasan kenapa logonya seperti ini mereka ingin orang yang relate yang punya cerita dengan logo itu beli sepatu ini nah jadinya di Instagram itu konten kita yang paling utama saat kita bisa punya konten foto yang bagus cerita yang bagus orang itu pingin beli contoh gini ya ada dua penjual sepatu sepatu A sepatu B sepatu A punya kualitas lebih bagus sepatu B kualitasnya lebih jelek tapi foto A jelek foto B lebih bagus orang akan beli yang mana kalau online orang akan beli yang B ini kita terlepas tanpa social proof tanpa ada testimoni dan lain-lainnya cuma lewat gambarnya aja orang akan beli yang B saat barang nyampe mereka bilang gila ini sepatu kualitasnya jelek banget nih terus mereka berpikir lanjutannya gini untung gak beli yang A yang A pasti lebih jelek padahal kualitas yang A lebih bagus cuma karena kalah foto kalah visual nah makanya konten itu penting gitu ya kemudian personalisasi nah ini yang tadi saya bilang jangan bawa kita punya brand yang besar-besar tadi kan disebutin perusahaan-perusahaan gede ya orang gak ada mau ngobrol sama perusahaan orang mau ngobrol dengan seseorang nah kalau misalkan bapak ibu tahu di instagram itu ada satu konten saya kasih contoh lagi di instagram supaya ada gambaran namanya itu adalah Joska ini akun kumpulan financial advisor apa yang mereka lakukan mereka punya satu orang di dalam instagram mereka mereka sebutnya namanya Minjo jadi admin Joska namanya Minjo kenapa Minjo itu penting karena komen-komen ini ada 75 komen ada 174 komen 711 komen mereka gak ada yang ngobrol sama si financial advisor gak ada satupun yang ngobrol sama financial advisor mereka ngobrol sama Minjo bapak ibu mungkin ketawa gitu kayak gila orang ngobrol sama admin disana tapi itu yang terjadi mereka ngobrol dengan admin yang dipersonalisasi itu triknya sebetulnya ya kemudian omnipresent yang tadi saya bilang kita harus ada di semuanya kalau misalkan belum bisa ya salah satu dulu lah pelan-pelan gitu ya terakhir konsisten kalau misalkan bapak ibu berharapnya gini oh setelah saya upload dua foto di instagram yang berkualitas saya langsung ingin jualan gak akan bisa saya berani jamin bapak ibu akan kecewa dengan melakukan hal ini mendingan gak usah masuk digital marketing sama sekali kenapa? karena digital marketing social media itu mainnya tuh panjang bapak ibu mau tiktok mau instagram mau youtube mau facebook mau apa linkedin semua cuma satu kunci konsistensi konsisten konten kita konsisten pesan yang kita kasih dan konsisten posting orang tuh perlu tahu bahwa kita tuh aktif di instagram instagram pingin kita aktif di instagram kenapa? semakin kita aktif semakin follower kita menikmati konten kita dan mereka semakin lama di instagram instagram sahamnya naik dia dapet duit lebih itu yang instagram pengen mereka ingin uang lebih makanya kita perlu konsisten kasih konten supaya orang makin lama kita punya akun instagram naikin akun kita kita jualan instagram dapet duit semua seneng begitu ya nah take outnya apa sih? nah ini lima hal yang kita bisa lakukan sebenarnya pertama kita tentukan pain points pain points ini kan strategi dari blue ocean gimana caranya kita tentukan orang-orang tuh punya rasa problem dimana sih sebenarnya yang dari customer bapak ibu ya customer bapak ibu kan ada satu customer journey contoh misalkan beli rumah ya mau beli rumah langkah pertama mereka apa sih? mereka aware mereka sadar kalau mereka saya pengen beli rumah kesadaran pertama itu ada pain-nya dimana aja sih? kedua mereka mulai cari inquire gitu mereka mulai search search-nya kemana? apakah langsung ke kantor real estate atau ke google? kemungkinan akan di google makanya yang menang adalah rumah 123 992 call dan lain-lainnya nah itu kita bisa tentukan dulu langkah kedua itu adalah kita masukin teknologinya nah caranya gimana teknologinya yang mesti di apa ya di cast sesuai dengan pain points yang ada supaya cocok gitu ya ketiga ketiga itu bangun trafficnya kalau misalkan gak ada traffic ya bapak ibu gak bisa jualan juga makanya trafficnya ini penting kalau misalkan ada konten baru bisa jualan gitu ada trafficnya setelah trafficnya ada kita ledakin trafficnya supaya makin banyak karena kalau gak ada traffic yang banyak bapak ibu jualannya sedikit bapak ibu kan mau jualan banyak ledakin aja bapak ibu kan punya uang untuk bayar iklannya langsung pakai kalau bapak ibu yakin kontennya bisa meledak gitu ya terakhir tinggal kita otomasi aja sistemnya bapak ibu bisa minta developer bisa minta web designer untuk buatin sistemnya supaya semuanya terotomasi nah kira-kira begitu bapak ibu sudah siap mulai menurut saya kalau kita gak adaptasi kita akan tertinggal saat ini jadinya sekarang ini saya itu pribadi micro-nishing ke dunia insurance dan properties dan sudah banyak yang mulai untuk adaptasi meskipun masih kurang oke lah tapi paling enggak mereka mulai belajar jadi kita harus mulai adaptasi atau tertinggal oke thank you so much kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja saya benar-benar thank you buat opportunity buat sharing hari ini thank you oke baik terima kasih untuk coach Denny dan William yang sudah menyampaikan materi dan saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan di layar sudah ada pertanyaan beberapa pertanyaan yang masuk saya akan bacakan yang pertama selamat pagi Pak Denny dan tim kebetulan saya seorang pendidik ingin bertanya bagaimana menggugah attention siswa saat pembelajaran menggunakan media sosial di beberapa anak yang saya bimbing mereka mengatakan bosan dengan pembelajaran secara online mereka lebih memilih pembelajaran reguler seperti biasanya seperti itu silahkan Pak Denny sebentar Pak Denny saya unmute dulu Bapak oke silahkan ya mungkin Pak William bisa dibantu dulu nanti kita bisa tambahkan oke ini menarik banget sebetulnya sebelum saya ceritanya di online ini saya micro niching ke insurance saya lebih pertama itu micro niching ke dunia pendidikan ke les-lesan dan bimbel gitu ya menurut saya kerangkong orang-orang itu anak-anak ya bosan simple infaksinya itu kecil online apalagi anak-anak lihatnya handphone gitu ya jadi kayak let in handphone let in laptop gini kan kayak bosen lah pasti apalagi seru duduk dengerin gurunya cuma pakai share screen kita aja bisa bosen apalagi anak-anak nah makanya langkah praktisnya mungkin bisa pakai video penjelasannya lebih dibuat fun main game nah untuk saya pribadi memang kita itu dulu ngajar itu umurnya lebih lebih dewasa dibandingkan anak-anak siswa sekolah yang lebih kecil gitu anak-anak nah triknya adalah gini kalau umurnya berapa ya masih berapa ya saya nggak tahu sih umurnya berapa 7 mungkin sampai 14 tahun gitu ya mereka pinginnya kan main gitu apalagi handphone buat mereka tuh handphone tuh main gitu kan nah apalagi di edukasi kita tuh sebenarnya menurut saya pribadi edukasi tuh agak-agak salah sekolah kenapa kita bikin sekolah tuh jadi sangat membosankan buat anak-anak sekolah itu pain tapi gimana cara kita ngubah sekolah itu jadi fun sebenarnya nah pertama menurut saya ya pasti dengan teknologi kita bisa buat segala sesuatu fun kenapa? karena saya melihat ada satu sekolah gimana ya lupa gitu ada satu contoh case study yang buat semua program sekolahnya itu nggak ada oh Finland Finland punya sekolah mereka punya itu nggak ada misalkan kayak kita exam yang aneh-aneh ujian yang susah-susah nggak ada anak-anaknya di sana main tapi terbukti mereka jadi anak yang paling pintar di dunia hari ini menurut ujian PISA nah jadinya mungkin kita bisa bawa triknya dengan media sosial ibu mungkin ibu Rebecca bisa misalkan bawa masuk Instagram kasih case study yang menarik bawa video Youtube supaya mereka bisa sama-sama bahas konteksnya gitu jangan pakai mungkin pakai buku bosan nggak sama-sama baca buku ya bosan gitu menurut saya sih gitu saya setuju mungkin saya sedikit tambahkan jadi saya memiliki satu orang anak yang sekarang ini sekolahnya juga lagi online anak saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam ngobrol sama temennya sama jadi waktu dikasih case study mereka bisa online dan bisa berjam-jam ngobrol cari tahu tentang case study nah memang kalau ditanya sebenarnya bukan permasalahan di online-nya tapi di permasalahan adalah di konten yang dikasih dari sekolah kepada si anak itu seperti apa nah kalau memang kontennya hanya flat artinya burunya ngomong satu arah lalu anaknya mendengarkan lalu abis itu dikasih PR tugas ya memang pasti akan masalah anak ini adalah anak-anak yang kreatif dan aktif kita harus tahu bahwa anak-anak generasi sekarang adalah generasi milenial sudah masuk ke gen Z gen Z ini adalah dimana percaya atau tidak percaya kalau saya sendiri disuruh ngedit foto video saya sendiri mungkin gak punya kapasitas itu skill saya gak nyampe tapi anak saya sekarang ini sangat mahir dengan menggunakan tools-tools yang berbau-bau digital jadi ya sekarang ini kita mesti kreatif memang sebagai guru ini challenge gurunya kasih konten yang bermanfaat tetapi kreatifitasnya dibangun artinya ada tambahan-tambahan yang tadi mungkin William bilang ada video terus bisa bikin permainan dalam kelas online jadi memang kreatifitas sama konten ini sangat penting jadi itu yang hari-hari ini mungkin guru di sekolah harus pikirkan ke arah sana kalau betul-betul lockdown ini masih berjalan sampai Desember ya kita melihatnya karena kondisinya masih terus terjadi peningkatan secara COVID-19 di Indonesia sendiri sudah sampai di angka 18-19 ribu dan ini belum ada tren bahwa grafiknya turun kemungkinan bisa akan diperpanjang terus di sekolah jadi guru memang harus kreatif nah ini challenge kita sebagai tenaga pendidik untuk memberikan konten-konten yang kreatif nah kalau dari saya itu ya mungkin kita bisa jelaskan sesingkat itu Win bisa tolong dibantu mungkin pertanyaan yang selanjutnya oke baik pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Rendra ini bertanya Pak Rendra ini dari Malang bagaimana dengan case usaha SPA karena jenis usaha yang harus ketemuan dengan customer apakah bisa menggunakan social media untuk meningkatkan omset mengingat himbawan pemerintah selama COVID-19 jenis ini harus ditutup ya baik saya langsung jawab itu kalau memang bicara tentang peningkatan secara omset karena penggunaan digital marketing atau social media jawabannya ya pasti akan terjadi peningkatan secara omset tadi William sudah katakan dengan clear bahwa hari ini apapun strategi marketing yang Anda lakukan baik itu secara konvensional atau digital Bapak Ibu jangan berpikir hari ini naik hari ini langsung hasilkan benefit nah ini yang jadi masalah itu harus dilakukan secara konsisten maka akan mendapatkan hasil yang maksimal jadi kalau ditanya pertanyaannya apakah jenis SPA tetap dengan menggunakan sosial media akan bisa menampatkan omset yang besar jawabannya ya tetapi dengan kondisi yang sekarang kita bisa melakukan kreativitas dan melakukan manuver khususnya untuk SPA sekarang ini memang tidak diperbolehkan terjadi PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan mengharuskan beberapa perusahaan-perusahaan dan beberapa bisnis usaha tutup dan sampai PSBB diberlakukan selesai diberlakukan baru boleh buka lagi nah perusahaan SPA ini bisa tetap promo di sosial media dengan memberikan mungkin ya konten-konten yang menarik apa sih yang terkait tentang SPA apa yang membuat orang bisa relax nah dia bisa bikin tuh konten-konten sehingga brandnya dia tetap jalan orang akan tetap mengenal oh SPA ini dalam kondisi COVID-19 dia peduli dengan kesehatan kita dengan memberikan konten-konten yang menarik bahwa ternyata untuk dapat relaksasi Anda harus melakukan A, B, C, D, E nah orang lihat dan orang tertarik dengan itu ingat waktu dia melakukan itu secara konsisten orang akan mengingat bahwa di tengah pandemik ini ada SPA ini yang terus apa ya touching secara personal kepada setiap konsumer yang ada jadi kalau ditanya memang kita harus manuver Pak jadi memang sekarang ini kondisi yang tidak memungkinkan untuk SPA buka ya kita harus berani manuver lakukan manuver dengan memberikan konten-konten yang menarik kalau dari saya itu jadi dengan sebelum SPA ini sebelum COVID-19 berlangsung kalau kita sudah lakukan social media branding menurut saya omset pasti akan naik dan setelah selesai ingat bahwa PSBB pasti akan stop diperlakukan suka atau tidak suka PSBB akan stop diperlakukan dan kita sudah tahu bahwa sekarang ini masyarakat sampai di titik jenuh saya jujur di Jakarta sendiri ini rame-nya sudah kayak luar biasa gak kayak PSBB lagi jadi masyarakat kita mengalami titik jenuh jadi salah satu yang mungkin akan dikerjakan setelah PSBB berlaku dibuka pertama orang lari ke mal cari makanan ke mal udah pasti itu kedua orang akan relaksasi dengan ke tempat-tempat masaj yang family message untuk mereka bisa relaksasi jadi sebenarnya kita bangunnya dari sekarang jangan nanti tunggu dibuka baru bangun nah ini yang salah kalau dari saya itu mungkin William mau tambahkan silahkan William dari kacamata digital saya setuju sih saya benar case tadinya usahanya spa seru banget menurut saya justru justru bukan set aja yang problem sebetulnya bahkan event property pun juga jualannya susah tapi yang saya selalu bilang bangun brand itu gak satu hari bangun brand itu panjang jadinya kalau misalkan mau sekarang itu benar kata tadi Pak Deni mulai bangun konten-konten yang menarik mengenai spa misalnya Bapak Ibu bisa nanti cek ke website namanya answerthepublic.com jadi mereka tuh punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh disana jadi saya suka cari konten tuh disana misalkan Bapak ketik spa di Indonesia orang kalau nanya spa apa sih kasih jawabannya misalkan minyak apa sih yang dipakai kalau lagi pijet misalkan gitu atau enggak kenapa sih dipijetnya dengan cara seperti ini dimana mereka menemukan tukang-tukang pijet kenapa air di spa harus panas dan kenapa di sebelahnya harus dingin kita ya tanya hal yang aneh di google orang-orang tanya hal yang bodoh kita coba perlu kasih jawabannya misalkan lagi menurut saya gini contoh spa atau enggak family massage gitu ya mungkin bentuk pivotnya itu adalah gimana sih sebetulnya gimana ganti sistemnya untuk tetap bisa jalan mungkin bisa gini kan kita punya minyaknya gitu ya kalau kita bisa branding minyaknya untuk jadi sesuatu mungkin aja kita bisa jual minyaknya kenapa karena saya pribadi saya udah nungguin untuk cepat-cepat saya PSBB saya pengen pergi pijet sebenar-benarnya cuman kan enggak bisa gitu sekarang kan mau panggil tukang pijet ke rumah yang enggak mungkin tertempat pijet yang enggak mungkin gitu kan jadi gini buat saya permainannya gini kayak tadi pada ini bener-bener ngomong gini saat PSBB terbuka kita tuh jadi brand yang mana yang paling muncul yang pertama di otak seseorang di otak customer kita saat kita bisa jadi yang paling utama mereka pasti pergi ke kanan nah tapi gimana caranya kita bisa muncul yang paling pertama ya salah satunya sekarang toh semua orang yang bermain di handphone seberapa sering kita muncul di sini saat kita muncul di sini saat kita keluar nanti PSBB semua akan lari ke tempat yang mereka sering lihat di Instagram begitu menurut saya sih begitu jadi simpulannya adalah kuatkan branding Anda dulu karena banyak ini customer-customer Anda di luar sana yang sudah mau banyak pijet rambut udah pada gondrong-gondrong mau ke barbershop gitu ya karena belum bisa jadi pastikan ketika nanti sudah dibuka brand Anda yang pertama kali diingat dan orang langsung menyerbu untuk datang datang ke spa Anda baik pertanyaan selanjutnya ini ada dari rekan-rekan dari Good Personal Care ada Bume dan Pak Anit dan teman-teman halo pertanyaannya selamat pagi Pak William dan Pak Deni seberapa besar efek nama sebuah brand dalam promosi melalui media dalam melalui media sosial karena seperti yang kita tahu brand besar pastinya lebih mudah dicual dibandingkan jika brand itu belum terlalu dikenal di pasaran apakah secara internal kita harus membuat brand itu dikenal dahulu atau secara otomatis sering dipromo melalui media sosial tersebut brand tersebut juga dapat dikenal oleh umum saya coba menjawab bicara tentang brand jadi kalau ditanya kalau ini yang menjadi sebuah pertanyaan bahwa apakah brand kita itu perlu dikenal di pasaran itu jawabannya kudu harus tidak boleh ditawar bagaimana mungkin saya beli barang yang saya sendiri tidak tahu barangnya apa jadi branding untuk brand kita sendiri itu perlu makanya kita perlu produk brand kita itu dikenal jadi itu jawaban dulu pertama nah pertanyaannya begini kenapa kok itu perlu tadi saya sudah bukakan ini saya coba slide share lagi untuk mengingatkan kembali sekarang ini yang dibutuhkan oleh orang adalah attentionnya perhatiannya nah bagaimana kita bisa menggaip perhatian dari big data ini nah big data ini apa big data ini adalah orang-orang yang ada di dalam social media untuk tertarik interest karena orang belum kenal brandnya dan bagaimana dia bisa tertarik orang belum tahu brandnya bagaimana mungkin dia akan membeli barangnya tidak jadi kita harus mengedukasi lakukan edukasi brand artinya brand yang kita munculkan itu keuntungannya apa hasilnya apa testimoninya mana sehingga orang akhirnya mulai melihat melirik dan tertarik sehingga orang mulai search nah kita sudah siap artinya begini pada waktu kita konsisten melakukan branding di dalam social media pada waktu orang mulai search nama brand kita brand itu sudah mulai muncul oh ada konten A konten B konten C konten D konten E sehingga orang akan melakukan take action sehingga pada waktu dia puas dengan brand yang kita lakukan dia baru akan share kepada orang-orang yang ada di sekitarnya nah jadi kalau ditanya apakah perlu nggak ya kita perlu memang strategi marketing khususnya dalam hal digital makanya konten-konten yang dimunculkan itu harus apa melekat dengan brand yang kita punya kenapa sampai hari ini yang saya sebut tadi ada Aqua ada Softech dan lain-lain itu begitu melekat di alam memori bawah sadar kita karena itu yang paling apa ya menggambarkan dari dulu orang aku itu saya ngomong aku aja muncul memori alam bawah sadar saya nah kalau Anda bisa brand wash orang dengan produk yang Anda jual seperti itu nah orang akan melihat nah ya jadi itu satu yang kedua secara internal apakah kita harus lakukan promo dan branding itu bersama-sama dua-duanya harus berjalan bersama-sama jadi brand harus naik orang mulai mengenal brandnya kalau memang kita brandnya kuat khususnya untuk good personal care saya tahu masuknya lebih banyak ke konvensional nah sekarang ini mesti pindahin memang gak salah yang konvensional tapi kalau konvensional gak jalan kan yang digital bisa berjalan nah karena itu sekarang pindahkan dari konvensional ini kuatkan juga digitalnya artinya begini brand yang ada di konvensional sudah dikenal jadi good personal care punya produk menurut saya bukan tidak dikenal tetapi tidak banyak mengenal karena beberapa banyak klien-klien yang dipakai hari ini itu sudah tahu kualitas good personal care punya produk tetapi untuk menggayat publik lebih banyak lagi kita perlu shifting ke digitalnya nah jadi brand sekarang secara digital harus dikuatkan tadi William ada bilang di Facebook di social media ya banyak itu Facebook semua sekarang sudah ada orang khusus yang memang harus pegang itu konten konten digital ya di Facebook di social media baik itu Instagram dan lain-lain ini sudah tidak boleh maksudnya kan kalau kita dulu konvensional yang penting ini jalan yang ini mah ya seadadanya aja yang penting ada bisa jalan gitu ini gak bisa memang harus ada orang khusus yang nanti akan ngurusin kontennya sambil bikin produk-produk promo ya brandingnya jalan tapi bicara tentang promosinya juga jalan nah bikin konten-konten dimana orang tahu jadi produk good personal care itu adalah produk yang begini-begini Bapak Ibu gak usah khawatir kalau ditanya Pak ini kita brandnya dibandingkan dengan brand besar maaf mungkin kalau saingannya sama Unilever Indonesia bagaimana nah Unilever juga klien kami sebenarnya nah kalau disaingin sama Unilever gak usah takut karena kita sudah punya pasar sendiri gitu loh kita punya pasar sendiri malah kalau Anda wah ini Unilever sudah sampai melakukan brandingnya begitu luar biasa no gak usah khawatir menurut saya selama Anda bisa touch personal kepada customer customer beli bukan hanya produk barangnya Anda aja maksudnya orang lihat mereknya bukan tapi orang lihat ya apakah brand ini bisa dipercaya atau tidak nah kalau Anda touch ke personalnya cukup kuat deket ya Anda bisa menjawab kebutuhan di sosial media Anda bisa ngobrol semua orang apa ya nanya apa tetap dilayani dengan baik lalu cepat tanggap orang akan tetap baik kita punya produk kalau dari saya itu silahkan mungkin William bisa tambahkan menarik menarik sekali menurut saya branding itu harus berjalan sesuai barengan brand itu tetap harus dibangun gitu sebenarnya nah yang menarik adalah bagaimana membangun brand secara online tadi perbandingan good personal care dengan Unilever buat saya pribadi saya sih kalau misalkan saya di posisi good personal care saya sih gak peduli mau Unilever mau siapapun silahkan datang saya gak takut untuk saingan kenapa simple gini saat ini yang yang membuat startup itu pada maju karena mereka agile mereka tuh cepat geraknya sedangkan korporat-korporat gede itu bergeraknya itu lambat banget nah yang bikin startup cepat maju mereka disrupsi banyak pain point sebenarnya contoh Gojek Gojek itu disrupsi coin yang gini aduh pengen beli makan aduh pengen pergi nih cuman gak ada kendaraan pak cari Gojeknya males itu itu pain point loh sebetulnya tapi gimana cara teknologi memasukkan itu nah menurut saya pribadi mungkin yang bisa dilakukan pertama adalah good personal care kan udah saya gak tau sih produknya apa gitu sebenarnya tapi mungkin bisa cari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan gini blue ocean strategy itu ada customer journey setiap customer journey itu ada pain points gitu ya nah pilih 1 pain points layani disana itu pertama gitu ya kedua untuk branding online gini yang saya lakukan simple pertama good personal care langkah pertama harus punya admin yang bisa dipersonalisasi yang orang tuh bisa curhat ke sana itu yang pertama kedua setiap ada follower yang masuk DM balik kalau saya nih yang akan saya lakukan ya follower saya nanti kalau misalnya bapak ibu follow instagram kaya deh saya pasti akan bales saya akan DM saya DMnya antara DM chat saya kirim video atau saya kirim voice note pasti saya akan bilang gini terima kasih ya kakak-kakak di good personal care udah follow semoga konten saya bisa membantu kalau ada pertanyaan langsung DM saya saya kakak pasti jawab pasti kan kakak yang di good personal care pasti kan gini dong wah si William boleh juga ditanya-tanya deh langkah pertama yang saya lakukan apa saya solve problem kakak-kakak semua di good personal care yang terjadi apa ya pasti kakak yang di good personal care pasti bilang gini wah William cukup trustworthy ya paling gak kecil ada pikiran kayak gitu nanti saya kedua nanti saya solve problem kedua kakak ketiga keempat nah hari ini terjadi dengan ratusan agent insurance yang follow saya adalah saya solve problem mereka udah kelima ke enam kali mulai dari cara buat konten strategi konten digital marketing dan lainnya saya solve secara gratis mulai kelima mulai ke enam mereka minta gini William aku boleh gak zoom meeting aja sama kamu boleh pak tapi kalau zoom saya bayar jadinya dari gratis mereka mulai mau bayar kenapa karena mereka percaya nah itu yang kita mesti coba lakukan secara brand kecil nah itu sangat bisa dilakukan di social media kenapa karena levelnya Unilever mereka gak mau main yang kecil-kecil disini problem hal-hal spellnya tuh mereka kayak ah ini gak penting gak penting gak penting tapi kita yang kecil kita tuh bisa lakuin itu dan itu dan itu tuh yang sebenarnya dibutuhin sama customer hari ini menurut saya pribadi sih seperti itu jadinya setelah kita udah mulai engage orang percaya udah pasang iklan aja begitu nah ini oh itu produknya yes ini adalah produk dari dari good personal care kita lihat ya ini interesting jadi kalau ditanya ya sebenarnya sudah sangat banyak dan ini bukan brandnya bukan tidak dikenal jadi kalau ditanya brandnya sudah sangat dikenal hanya saja sekarang kita tetapkan sebuah strategi marketing yang sangat baik sehingga brand ini dekat selama ini kalau hanya ke corporate masuknya ke distributor distributor sekarang kita distributor tetap harus dijaga gak boleh dilepas tapi kita meranah ke public area masuk ke public area jadi mulai dengan konten yang menarik bikin orang desainnya konten yang menarik bikin satu promo apa sehingga orang di luar sana mulai melirik ke oh ini produk bagus ini ya saya juga pakai sampai hari ini ini rambut yang saya pakai ini hasil dari good personal care ya serius ini saya pakai produk yang namanya adalah itu tunggu sebentar pometnya pomet ya rambut saya hasil dari pomet sampai hari ini karena saya dikirimin banyak kemarin dari good saya pakai terus jadi sampai hari ini produknya sudah oke sudah bagus jadi tinggal hanya bagaimana mendekatkan diri ke public oke dari saya itu mungkin langsung yuk waktu kita terbatas silahkan pertanyaan yang lain baik selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lydia Deborah selamat pagi Pak William dan Pak Denny langkah evaluasi apa yang harus dilakukan bila mana kita sudah melakukan build content dan lain-lain semua namun perjalanan masih belum maksimal oke saya akan menanyakan kalau konten sudah dibikin oke cukup oke harus dievaluasi lalu yang kedua saya mau tahu berapa lama sudah dilakukan build content ini dan konsisten melakukannya karena bicara soal maksimal atau tidak maksimal sebenarnya saya kan beberapa waktu lalu saya pernah berkata bahwa kita perlu kadang-kadang memang seperti William katakan pasang iklan di Facebook di Instagram it's okay buat saya karena itu harganya menurut saya kompetitif sekali kalau Anda mesti naikin brand Anda pasang di Videotron itu harga di Videotron atau di televisi berapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan tetapi dengan Instagram biayanya sangat kompetitif kok Anda mau ngincer ke segmentasi yang mana itu ada semua segmentasinya yang mana nah jadi kita harus lakukan evaluasi coba dilihat apakah pertama kontennya sudah cukup menarik yang kedua apakah segmentasinya benar atau tidak kita ngincer segmennya benar atau tidak nah kalau itu sudah kita coba lakukan lakukan saja secara konsisten supaya apa kalau memang satu kali konten nggak menarik oke berubah cara kontennya kamu memang mesti ketemuin apa ya digital konten itu memang penting banget sih salah satunya menurut saya supaya akhirnya orang tertarik untuk datang ke IG-nya kita gitu ya kalau dari saya gitu William mungkin bisa bantu silahkan ini memang hal yang nggak mudah sebetulnya konten itu keberhasilan sebuah konten itu faktornya banyak sejujurnya contoh kita mesti lihat followers kita kalau contoh di Instagram ya followers kita atau YouTube subscribers kita itu orangnya seperti apa contohnya gini saya pribadi awalnya mulai itu kontennya nggak terlalu ngomongin soal Instagram sebenarnya ngomongin lebih online business strategy tapi ternyata seiring berjalannya waktu agent-agent insurance mulai masuk kan saya mulai kenal nih agent insurance oke lah dari 760 followers yang ada hampir 300 sampai 400 nya agent insurance berarti saya harus bikin konten yang seputaran mereka caranya gimana saya kenali mereka ada 4 hal ketakutan mereka apa mimpi mereka apa aspirasi mereka apa harapan mereka apa saya kenal semuanya yang saya tahu mimpi mereka saya tahu simple lah agent insurance mimpinya apa sih mana sih ini bantu orang mau cari nasabah cari recruitment dua ya kan inginan di online cari nasabah cari recruitment gitu nah ketakutan mereka apa takut likesnya sedikit takut followersnya nggak naik takut nggak bisa jualan online yaudah kita tinggal ngajarin konten seputaran ketakutan mereka seputaran mimpi mereka itu yang pertama kedua konten itu perlu 3 hal sebetulnya yang perlu kita tunjukin itu konten itu harus menunjukkan expertise kita kemampuan kita nah itu tergantung lagi bapak jualnya eh ibu jualnya apa gitu kan sebetulnya nah kemudian menunjukkan otoritas konten itu harus berotoritas konten yang berotoritas kayak apa sih kontennya itu punya sumber nggak cuma sekedar oh saya merasa sepertinya kalau kita melakukan strategi ini akan berhasil nggak bisa harus ada sumber yang jelas itu menunjukkan konten berotoritas Google suka konten yang berotoritas kenapa? karena kita menyambungkan dari satu website ke website berikutnya kita disebutkan nanti namanya internal dan external link gitu nah itu bagus Google suka terakhir konten yang membangun rasa percaya saat konten kita nggak bisa membangun rasa percaya orang orang nggak akan mau percaya gitu online orang offline aja gitu kita kata face to face aja kita nggak bisa percaya orang apalagi online makanya kita buat konten sedemikian rupa supaya orang pun bisa gini wah bagus nih kontennya nih saya bisa percaya kedua apakah kita sudah bangun interaksi dan engagement buat saya di Instagram itu kuncinya bukan konten doang kunci kedua adalah interaksi Instagram itu apa namanya tempat interaksi sosial bukan tempat jualan kalau kita menggunakan Instagram sebagai tempat jualan makanya kita kalah disana kita gunakan Instagram sebagai tempat interaksi sosial nah abis itu pasti gue nanya loh itu online shop online shop bagaimana kok mereka jualan mereka jualannya nggak disana mereka jualannya di website mereka di talkpad mereka di Shopee mereka itu tempat mereka jualan tapi Instagram mereka gunanya untuk berinteraksi dan men apa ya untuk drive traffic ke tempat itu nah jadinya kalau kita berharapnya jualan Instagram susah gitu jadi Instagram kita harus ganti mindset kita bahwa Instagram ini tempat kita bangun hubungan jadi yang mungkin menurut saya ya ibu bisa lakukan selain konten aja pertama dipastikan kontennya sesuai relevan dengan followers kedua mulai bangun komunitas di sekitaran niche kita itu akan sangat membantu percaya sangat membantu kenapa? karena Instagram mereka pengennya kita semua berkomunitas di Instagram semakin lama kita di Instagram Instagram semakin senang gitu sih menurut saya sih strateginya paling gampangnya gitu oke baik pertanyaan yang selanjutnya adalah ini dari Edo Pak Edo saya saat ini mengembangkan usaha kopi dan kita coba untuk promosi di IG manakah yang lebih efektif promosi via feeds atau story? ya dua-duanya lah Pak kenapa Bapak tanyain Pak Edo harusnya dua-duanya tetap masuk kan kalau di story ada orang yang memang iseng sampai pegang kenapa enggak bisa dua-duanya kok Bapak pilih salah satu nah jadi memang sebenarnya story itu 24 hour hilang sebenarnya bentuknya adalah seperti yang tadi William katakan bahwa interaksi sosial kenapa Instagram buat IG story supaya ada interaksi sosial sebenarnya banyak orang melakukan apa ya IG story-nya dengan kondisi apa sih apa sih yang dikerjain hari ini apa yang lagi dia lakukan hari ini nah supaya orang tahu itu sebenarnya salah satu bentuk branding bahwa daily activity kamu tuh apa saja yang dilakukan nah jadi IG story itu kegunaannya untuk itu sebenarnya jadi orang tahu bahwa ini loh activity yang kita lakukan ini loh promo yang lagi kita kerjakan sekarang ini loh segala sesuatu yang sedang kita lakukan nah feed ini adalah untuk mendolong untuk mengingat bahwa oh iya dari IG story dia bisa cari ke feed sebenarnya jadi kalau ditanya dua-duanya ya harus dimaksimalkan Pak jangan pilih salah satu Bapak naikin di IG story ya untuk apa-apa aja produk-produk bukan hanya produk mungkin bikin pertanyaan-pertanyaan mana lebih enak kopi Arabica atau kopi Papua nah kan coba suruh mereka yang udah pernah minum bikin nah itu akan membuat apa IG Anda ya akun Anda itu akan sangat aktif dan dekat dengan orang-orang yang ada di social media jadi dari saya sih seperti itu ya dua-duanya Pak William betul ya dua-duanya kalau misalkan Instagram bisa kasih lima yuklah pakai lima-limanya pokoknya Instagram suka ketika fiturnya dipakai gitu aja ya pakai semua fiturnya Pak ada IG live IG IG live IG live IG TV bisa juga kalau misalnya Pak Edo punya Instagram cukup engaging kenapa enggak Pak Edo punya konten gini Instagram live cara buat kopi why not Instagram story cara minum kopi yang aneh-aneh deh langsung kalau enggak minum kopi pakai kopi minum kopi pakai roti ya yang enggak jelas enggak jelas dimasukkan story aja nah story itu gunanya apa sih story itu tadi behind the scene cerita-cerita yang enggak jelas produk-produk yang lebih lucu-lucuan nah fit itu gallery fit pastikan sangat berkualitas story enggak mesti berkualitas enggak apa-apa story lebih lucu-lucuan gitu tapi kalau fit fotonya kalau bisa pakai gini kan kopi ya kopi harus punya kualitas foto yang bagus pastikan kalau mau foto pakai handphone aja pastikan fotonya dengan natural lighting kalau enggak ada natural lighting ya pasti enggak oke gitu kan nah kedua pakai di SLR lah kalau misalnya punya kamera yang bagus foto pakai di SLR supaya orang pas lihat kopinya jadi pengen nih minum kopinya nah itu cuma kalau misalnya fotonya ngeblur ya itu dimaksudnya story aja lah jadi fit gitu jadi bisa dikuatkan Pak Edo bagaimana buat kopi Dalgona versi Pak Edo nah buat itu Pak ya harik oke baik pertanyaan terakhir berarti ya hari ini ini mungkin menyambung yang tadi untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG biasanya saya mengarahkan ke WA dengan tujuan untuk menseleksi buyer yang serius karena banyak yang lewat IG hanya tanya harga dan tidak menuju ke pembelian juga menghindari kompetitor yang tanya menurut Bapak apakah solusi yang terbaik tetap dijawab via DM atau mengarahkan mereka untuk chat via WA baik itu DM atau WA yang harus kita tahu bahwa ini bicara tentang service quality sebenarnya yang pertama adalah orang yang pegang account itu harus sudah pasti mengerti betul cara melayani customer dengan baik seperti apa jadi jangan sampai waktu dia masuk via DM ternyata tidak dilayani dengan baik dengan standarisasi layanan kualitasnya sangat rendah sehingga orang akhirnya kabur boro-boro dia akan mau dipindahkan ke WA orang begitu di DM aja kabur nah kita mesti training betul-betul siapa yang pegang kunci account di IG-nya kita itu orangnya itu harus betul-betul ngerti tentang standar standar quality dalam memberikan pelayanan kepada publik nah ini bisa di training dulu itu satu orang ya jadi kalau ditanya apakah mau lewat DM atau lewat WA buat saya secara pribadi tidak ada permasalahan memang kalau memang di DM Anda bisa layani dengan baik lalu Pak boleh nggak kami minta nomor WA-nya dan ternyata bisa hubungi WA kami untuk kami layani lebih dekat lagi secara personal itu nggak ada masalah buat saya Pak hanya saja begini yang paling penting adalah betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik nah tadi disini dikatakan takutnya ini ada kompetitor akan coba coba menanya-nanya nah ini yang strategi apa yang harus dilakukan jadi begini memang kalau bicara tentang jualan sekarang ini kita tidak perlu lagi takut dengan kompetitor kenapa? contohnya begini kamu jual di mall kita jual di mall baru buka satu mungkin produk es krim baru yang lagi booming besok di sampingnya akan ada produk lagi yang lain produk yang sama dengan merek yang berbeda jadi memang kita harus percaya diri kita harus yakin bahwa kita ini tidak takut akan di copy Bapak Ibu tahu kenapa hari ini materi jarang sekali saya sudah mengikuti beberapa kelas materi training yang modelnya free dari online rata-rata kelas materi training dari online tidak akan mendapatkan materi yang diberikan kedua lebih banyak iklannya kalau kami lebih banyak materinya yang kami berikan bukan iklannya saya nggak pernah takut dengan materi yang kami berikan untuk Bapak Ibu bisa ambil Bapak Ibu bisa pakai karena kami yakin bahwa kami akan terus ciptakan produk-produk yang baru di training jadi saya akan satu dua langkah ke depan saya tidak khawatir sekali nah ini yang harus kita punya miliki spirit kompetisi seperti ini karena memang kompetitor akan terus ngikut kalau bisa nempel terus dan itu nggak perlu khawatir karena dia ada di belakang satu atau dua langkah di belakang saya ya itu yang harus kita makanya sebenarnya gini ini salah satu langkah yang maksimal lakukan supaya kami terus menelurkan produk-produk yang bermutu dan bermanfaat waktu kami kasih materinya dan materi ini sudah diberikan kan nggak mungkin saya pakai materi yang sama untuk saya mengajar Bapak dan Ibu artinya ada produk baru yang kami create yang membuat kami tetap bisa berjalan satu langkah di depan nah jadi begitu juga dengan mungkin Pak Renra jadi kalau ditanya apakah nanti kompetitor akan nanya-nanya kita harus pede dan yakin bahwa pertama dari layanan kualitas layanan yang kita berikan itu sudah berbeda sekalipun mungkin harganya sedikit lebih mahal buat saya begini orang memang akan lihat harga murah dan kalau bisa pelayanan bagus kalau memang kita bisa berikan itu kenapa nggak memang harganya kompetitif lalu kita punya services betul-betul berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kita bisa berikan pelayanan yang terbaik bahkan sekarang ini kalau bisa 24-hour service toko Anda nggak pernah tutup saya tidak pernah tutup toko saya jadi kalau tiba-tiba tengah malam ada customer kalau jam 11 jam 12 bisa WA saya secara pribadi yang memang punya nomor WA saya Pak boleh dibantu memang saya masih bisa jawab saya kan jawab jadi 24-hour services yang kita mesti berikan sehingga orang betul-betul bisa menikmati ya ini loh pelayanan yang kita berikan dan orang betul-betul akan puas banget dengan itu gitu kalau saya ya jadi Wilya mungkin dari sisi strateginya silahkan bisa dibantu untuk Pak Rendra saya setuju saya setuju banget jadi gini menurut saya pribadi zaman sekarang itu kompetisi itu nggak perlu ditakutin justru saya pribadi di Instagram saya punya temen kita sama-sama dunia sama kita dua-duanya digital marketing agency kita sama-sama buatin konten buat orang-orang yang saya lakuin apa saya setiap hari ngobrol kok sama dia dia sama saya juga setiap hari ngobrol saya bukain semuanya saya ngajarin dia ini cara buka cara bikin e-course itu begini-gini dia gantian ini bro cara bikin konten itu begini-gini konten creation itu strateginya kita ngobrol bareng padahal kita jualin sama rebutan konten nggak? saya sih nggak takut rebutan konten eh rebutan konten rebutan calon klien kenapa? kliennya banyak kok ngapain takut direbutin saya collect bahkan saya bahkan bikin kelas bareng minggu depan sama dia kelas bareng kedua kenapa? ya buat saya nggak masalah sama sekali lah gitu kompetisi saya sih kompetisi dibanding kompetisi saya sebutnya kolaborasi sebenarnya gabung aja sama mereka gitu sebetulnya kalau saya ya nah kedua gini saya punya seseorang yang saya pribadi sangat-sangat look up beliau itu orangnya luar biasa banget beliau waktu itu pernah ngomong sekali gini saya tanya saya panggilnya om sih sebenarnya sih tapi orang-orang panggilnya bapak om kenapa sih om kasih materinya om ke semua orang bebas gitu om kasih gratis om kasih ah pokoknya bebas deh semuanya om kasih nah si bapaknya bilang gini Wil kamu tau nggak materi yang om kasih orang mau belajar 80% 100% juga mereka nggak ngerti nah kalau mereka ngerti sekalipun om juga akan belajar juga kok nggak akan pernah habis mereka sampai di titik sini ya om dah di depan lagi mereka belajar lagi dari om yang baru mereka beli lagi toh materinya menurut dia bilang saya ya belajar lagi nggak masalah nggak usah takut gitu jadi menurut saya saya belajar banget dari beliau jadi saya nggak pernah berhenti belajar materi yang saya buat baru mau dikasih ke orang mau dibagi-bagi silahkan nggak masalah gitu khususnya ya khususnya digital products saya kan dulu saya cerita dulu saya jual program bahasa Korea bentuknya e-book e-book, pdf e-book, pdf sama ya pdf, video, mp3 sama akses website orang beli 1,6 juta saya tahu kok udah disebar kemana-mana saya tahu cuman masalah nggak? ya nggak masalah ya silahkan lah toh orang di Indonesia ada 260-70 juta kok nggak mungkin saya kehabisan pasar jadi saya kayak yaudah bagi-bagi aja silahkan branding saya tetap naik materi saya nyebar ya nggak apa-apa orang-orang mungkin banyak yang belajar bahasa Korea ya saya seneng gitu kan jadi kalau saya DM nggak eh DM bales nggak? bales lah mereka mau kompetisi atau nggak? ya nggak masalah mereka mau tanya-tanya doang ya nggak apa-apa yang penting kita tunjukin bahwa bener nah tadi Pak Denny bilang ini service quality tunjukin bahwa kita brand yang berkualitas mereka mau tanya doang aja juga nggak masalah mereka cuma mulai dikita doang-doang kita tetap layanin gitu jadi kalau saya mau diarahin ke DM atau WA sama aja sih cuman kalau misalkan bisa di DM jualan ya kenapa nggak di DM aja jualan kenapa bisa dipindahin kan itu apa namanya kalau kita dipindahin dari DM ke WA kan ada orang tuh di Instagram tuh gini namanya UX user experience semakin banyak perpindahan dari satu halaman website ke halaman website berikutnya orang tuh semakin enggan untuk beli barang begitu pun di Instagram semakin banyak kita pindah-pindah dari ini makin orang tuh enggan untuk beli kalau bisa jualannya langsung di DM kenapa nggak di DM aja gitu ya jadi layani customer Anda DM atau tidak DM pastikan punya relationship yang baik sehingga bisnis akan datang kemudian oke Pak Denny ini masih ada pertanyaan satu terakhir lagi boleh ya boleh boleh silahkan oke pertanyaan yang terakhir saya Yuda mau bertanya untuk menaikkan traffic biasanya pakai apa ya secara mungkin ini maksudnya yang free atau no budget apakah cukup apakah dengan konten saja cukup William bagaimana William cara naikin supaya traffic di IHG atau di di social media saya ini biar lebih cepat orang datang supaya itu jadi booming gimana William oke kalau no budget itu kita sebutnya organic growth bisa enggak ada orang yang kemarin saya kenal dia bikin organic growth apa namanya konten konten soal bagaimana cara meningkatkan Instagram secara organik itu ada yang bikin dia berhasil meningkatkan secara organik 4 bulan itu 70 ribu followers bersih semuanya berkualitas dan saya waktu itu bilang gini dalam hati ini orang di followers ke 50 ribu pasti dia jualan e-course dan ternyata terbukti di followers ke 50 ribu dia jualan online course harganya cuma 100 ribu sekarang 200 ribu muridnya hari ini baru dia buka 1 bulan muridnya itu hampir 2 ribu orang dan cuma jualan doang nah kalau misalnya mau cek ya bisa cek namanya ada saya ketik aja di chatnya tapi bisa enggak sih bisa bisa enggak 4 bulan doang belum tentu jadi caranya gimana konten aja cukup enggak konten aja enggak cukup sangat enggak cukup tapi konten yang relevan akan membantu jadi gini perbandingannya konten relevan itu kalau menurut saya pribadi sekitar 30-40% dari apa yang namanya ya pie yang kita pakai untuk organic growth sisanya ada 20% itu hashtag penggunaan hashtag yang tepat dan lain-lainnya jadi yang saya masuk konten itu adalah foto dan caption ini untuk case Instagram foto dan caption itu 30% ya tadi atau 40% ya hashtag itu sekitar 20% yang paling besar itu adalah engagement saya pribadi merasakan saya ini Instagramnya kalau misalkan Bapak Ibu follow Instagram saya itu baru saya buka 1 bulan udah gak tahu sekarang berapa nah itu saya banyak kenapa? karena saya chatin orang-orang saya DM-in satu-satu dengan apa? dengan saya kasih value sebanyak mungkin contohnya gini misalkan Bapak Yuda adalah seorang financial advisor Bapak kan ngerti soal keuangan caranya gimana? Bapak bisa pergi ke akun-akun publik finansial yang besar misalkan Joska finansialku.com get the rich nah orang-orang di sana mereka ngapain sih? mereka akan komen komen apa? komennya macam-macam ada yang ngobrol ada yang gak jelas ada juga yang ketiga yang ketiga itu cerita cerita kecemasan finansial mereka ini contoh case tadinya finance ya nah mereka cerita misalnya gini aduh Kak Minjo kan Minjo tadi ya Kak Minjo saya bingung nih kenapa ya kan saya mau punya anak nih saya cara membuat planning keuangan untuk dana pendidikan gimana ya caranya ya itu kan menandakan sebuah kecemasan finansial sebenarnya nah kalau kita seorang financial advisor yang kita lakukan adalah kita klik akunnya kita DM orangnya kita bilang begini halo Bapak saya misalkan Pak Yu saya juga saya ini financial advisor saya tadi lihat komen Bapak di apa kontennya Joska misalkan Bapak saya lihat punya problem finansial eh bukan problem finansial punya kecemasan ketakutan soal dana pendidikan ya saya kalau misalkan boleh kasih saran saya bla 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 terima kasih ya Pak sudah baca pesan saya let's connect nah kalau kita memberikan solusi ke mereka kita itu di posisi yang lebih kuat sebenarnya kenapa? karena kita memberikan solusi kepada orang yang punya masalah nah yang punya masalah serah mereka mereka mau terima solusi kita yang bagus yang enggak ya bye-bye gitu kan tapi ketika kita solve problem mereka mereka kemungkinan akan cek kita punya Instagram ketika mereka cek dan konten kita kuat tentang finance mereka bilang wah ini orang legit juga nih lumayan juga ya boleh deh follow nah caranya seperti itu kalau saya pribadi makanya saya banyak DM orang saya tuh DM tuh sekitar 200-300 orang semua follow enggak? enggak sih 50% ya enggak juga mungkin 30-40% lah follow lah cuma lumayan toh dibandingkan kita berharap doang cuma pakai hashtag atau enggak pasang konten gitu sih kalau menurut saya oke itu nih jadi berarti jelas ya Pak Yuda bahwa 30% adalah foto dan caption yang kita buat 20%nya adalah hashtag dan 50%nya itu adalah engagement ya jadi 3 poin nih ya foto, caption lalu hashtag yang tepat engagement touch personal kepada orang itu akan menaikkan traffic kita di sosial media ya silahkan Pak Edwin oke baik bagi Bapak Ibu yang masih pertanyaannya belum dijawab atau masih ingin bertanya bisa nanti langsung saja follow Instagram dari at maksima impact Indonesia ya at maksima impact Indonesia atau at Denny Tantono Life Coach karena nanti kami akan berusaha menjawab tiap DM-DM yang masuk seperti yang tadi Pak William katakan ya semua DM akan kita balas baik bulan ini adalah pertemuan kita yang terakhir di bulan Mei ini tapi di bulan Juni kita akan tetap lanjut lagi dengan materi-materi yang baru dan bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu atau perusahaan Bapak Ibu ada jadi nantikan informasi lebih lanjut pada Instagram maksima sekali lagi at maksima impact Indonesia dan at Denny Tantono Life Coach jangan cuma di DM saja tapi pastikan juga di follow supaya kami juga punya follower-follower yang organik yang bukan kaleng-kaleng Pak William jadi Bapak Ibu di bulan Juni nanti tanggal 5 kita akan kembali mengudara kami menyiapkan ada 9 topik dan per orangnya itu kita kenakan biaya hanya murah sekali 150 ribu rupiah ini 150 ribu rupiah untuk 1 materi atau 1 topik apabila Bapak Ibu mengambil 2 topik harganya menjadi 275 ribu rupiah tapi kalau Bapak Ibu mengambil 4 topik sekaligus harganya menjadi hanya 500 ribu rupiah per orang bahkan kalau Bapak Ibu mengambil 9 topik yang kami berikan itu harganya menjadi hanya 100 ribu training di mana coba 100 ribu dan itu bisa menangkatkan kompetensi kita menjadi luar biasa nah kita juga punya program yang saya sebut dengan program ajak-ajak nah kalau Bapak Ibu mengajak 4 orang pay for get 5 only bayar 4 kalau Bapak Ibu mengajak 4 orang rekan Anda join dalam program kami Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 1 orang jadi bayar hanya 4 dapat 5 orang nah tergantung Bapak Ibu mengambil paket trainingnya seperti apa tapi yang jelas semua materi trainingnya sangat menarik khususnya untuk people management skill kami akan mengajarkan bagaimana cara Bapak Ibu membaca orang lain dengan baik dan tepat bahkan Bapak Ibu di people management skill ini Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah assessment test gratis ya bagi Anda yang join di kita punya program ini akan dapat assessment gratis seharga 300 ribu rupiah buat Bapak Ibu semua jadi ini gratis untuk Bapak Ibu semua nah jangan apa jangan kemana-mana jadi pastikan bahwa tetap stay tuned di maksimal impact Indonesia kami akan tetap memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat menarik dan memberikan pelatihan-pelatihan yang berbobot buat Bapak Ibu semua yang nantinya bisa diterapkan langsung di dalam kehidupan dan realitas Bapak Ibu sehari-hari di dalam perusahaan oke dari saya itu saja ya nantikan nanti promo-promo berikutnya jadi satu materi hanya 150 ribu rupiah kalau hanya mau ikut satu bagaimana Pak oh boleh-boleh deh tapi memang akan lebih ekonomis kalau ambil 9 materi langsung harganya menjadi 100 ribu rupiah per orang bahkan kalau ajak lagi 4 orang ya jadi bertiga Anda sendiri daftar lalu ajak 3 orang Anda akan dapat satu tambahan free gratis jadi biayanya murah sekali nah untuk customer-customer kita pasti tahu ya berapa biaya training yang harus dibayar kalau dalam kondisi regular harganya cukup mahal sekali tapi di sini hari ini kita memang mau membantu setiap rekan-rekan kita dan setiap orang-orang yang ada supaya tetap produktif dan tetap maksimal dan kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang ya nanti juga ada materi digital marketingnya ya nanti ada materi digital marketingnya akan kita bahas di dalam lagi dari saya itu saja saya kembalikan kepada Ebin ya jadi pastikan Bapak Ibu mendaftar karena Senin harga nggak naik tetap sama karena Senin lebaran ya baik jadi kesimpulannya yang bisa kita catat pada hari ini pada pagi ini di webinar kita yang pertama kita memasuki pola dari offline sekarang menuju ke online ya rata-rata seperti itu jadi bagi Bapak Ibu yang pengguna Instagram atau media sosial lainnya survei yang dilakukan oleh gdilab.com ini dia memberitahukan seperti ini waktu posting yang terbaik itu harus disesuaikan dengan kapan target market kita aktif di media sosial tentunya gitu ya nah kalau dulu sebelum pandemi peak peak hournya itu usia 13 sampai 18 tahun itu hanya aktif atau banyak yang aktif di jam 4 sore gitu ya 24 sampai 30 tahun itu jam 7 malam tetapi sekarang saat pandemi peak hournya sudah mulai bergeser karena apa dari mulai 10 pagi sampai 8 malam itulah peak hournya karena semua begitu mulai sudah megang handphone megang kerjaan apa yang harus dikerjakan lewat online jadi pastikan ketika Bapak Ibu ingin memasukkan iklan-iklan sosial media marketing Bapak Ibu pastikan di jam-jam yang itu ya karena di jam-jam 10 sampai pagi orang sudah mulai nonton drama Korea baik selanjutnya buat caption yang memiliki kedekatan emosional dengan customer buat hashtag yang memang relatable dengan konten yang memang kita sedang sajikan terus juga buat hashtag yang memang sesuai seperti yang tadi saya bilang karena itu akan membantu kita membantu postingan kita itu dilihat oleh banyak orang dan yang terakhir yang tidak kalah lebih penting adalah konten buat semenarik mungkin gambar dan ceritanya juga relatable jangan asal untuk cepat-cepat mau promo naikin di media sosial sehingga akhirnya juga pasti akan datar saja ingat bangun kreativitas dan berguna tentunya untuk viewer dari Bapak Ibu baik di akhir sebelum kita berpisah Bapak Ibu karena minggu ini juga kita memasuki Idul Fitri jadi izinkan saya atas nama maksima impact Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi setiap Bapak Ibu rekan-rekan yang merayakan hari raya Idul Fitri semoga lebaran kita tahun ini selalu dilimpahkan kebahagiaan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa kita dan memaafkan setiap kesalahan kita amin ya rabbal amin baik sebelum kita berpisah yang masih videonya dimatikan muka-mukanya mari kita sama-sama berfoto sebentar supaya nanti kita juga bisa melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu semua yang sudah bergabung yang masih saat ini mematikan fitur videonya silahkan dinyalakan terlebih dahulu karena kita akan sama-sama berfoto bersama ya bentar saya cek dulu ya oke masih ada beberapa teman-teman Bapak Ibu yang masih belum menyalakan videonya silahkan dinyalakan terlebih dahulu supaya mukanya yang cantik yang ganteng yang manis terlihat semuanya dengan jelas supaya kita nah ini sudah banyak yang terlihat ya selanjutnya slide selanjutnya kita cek dulu ya semuanya ya oke masih ada beberapa yang belum silahkan dinyalakan terlebih dahulu fiturnya Bapak Ibu videonya dinyalakan terlebih dahulu ya yang masih pakai masker silahkan maskernya dibuka dulu supaya kelihatan ya di foto ya karena kalau Bapak Ibu senyum di masker tetap gak kelihatan oke yuk semuanya siap mendekat sedikit ke arah layar Bapak Ibu ya silahkan dalam hitungan ketiga kita akan berfoto bersama satu dua tiga tahan dulu ganti gaya yang lain oke ganti gaya yang lain dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke ganti gaya lagi yang lain dalam hitungan ketiga satu dua tiga tahan oke baik Bapak Ibu selesai sudah kesempatan kita dalam acara webinar kali ini stay safe stay healthy tetap semangat tetap produktif dan jayalah terus Indonesia kita tercinta semangat jualan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih Bapak Adul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Edwin, Pak Denny, Pak William Keren hari ini semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Denny, Pak Edwin, Pak William Keren sekali materinya hari ini Terima kasih Pak Michael Sukses terus Pak Michael Ya terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih